Cersil api di bukit menoreh jilid 231. Dengan demikian maka Agung Sedayu pun menyadari, bahwa persoalan antara Mataram dan Madiun masih belum meredah, dan justru menjadi semakin panas. Agaknya beberapa orang mengambil sikap masing-masing berkata Agung Sedayu. Ya jawab untara, beberapa orang dari Mataram telah mengambil sikap sendiri tanpa menunggu perintah panembahan Madiun. Sementara itu panembahan Senapati telah memerintahkan Pangeran Singasari untuk berada di istana dan melepaskan kedudukannya di antara pasukannya. Kenapa dengan Pangeran Singasari? Bukankah ia telah melakukan tugasnya dengan berhasil bertanya Agung Sedayu? Pangeran Singasari memang berhasil dipadepokan naga raga. Tetapi ternyata Pangeran Singasari telah mengambil langkah-langkah sendiri, sehingga panembahan Senapati terpaksa menempatkan Pangeran Singasari di dekatnya jawab untara. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Tentu bukan hanya Pangeran Singasari. Tentu masih ada orang-orang Mataram yang didorong oleh kepemimpinan pribadi telah melakukan langkah-langkah yang justru bertentangan dengan usaha yang ditempuh oleh panembahan Senapati. Mungkin Pangeran Singasari telah bertindak dengan landasan kepentingan Mataram meskipun langkahnya tidak sesuai dengan kebijaksanaan panembahan Senapati, sementara orang lain benar-benar tidak ada hubungannya dengan kepentingan Mataram. Karena itu Agung Sedayu berkata untara selanjutnya, hati-hatilah di setiap langkahmu. Jika kasmi buh benar, maka kau pun harus melakukan setiap perintah dengan baik. Aku kira perintah panembahan Senapati telah disampaikan pula ke Tanah Perdikan Menoreh. Tanah Perdikan Menoreh jangan mengambil kebijaksanaan sendiri menghadapi Madion. Aku mengerti kakang jawab Agung Sedayu. Namun ia pun bertanya, bagaimana dengan Sangkal Putung? Sangkal Putung juga diperhitungkan oleh Mataram. Kekuatan kademangan Sangkal Putung diperkirakan sama dengan kekuatan prajurit segelar setepapan. Yang pantas diperhitungkan bukan saja para pengawalnya, tetapi hampir setiap laki-laki di Sangkal Putung, terutama anak-anak mudanya mempunyai kemampuan seorang prajurit. Namun seandainya perintah itu belum dianggap perlu disampaikan kepada Sangkal Putung oleh panembahan Senapati, maka kau dapat mengatakannya meskipun bukan merupakan perintah resmi. Namun sikap itu perlu diketahui oleh Sangkal Putung. Bahkan pada saatnya panembahan Senapati tentu akan memberikan pertanda kepadaku untuk menghimpun kekuatan dari lingkungan ini atas limpahan kuasanya, tanpa mencampuri pemerintahan di daerah masing-masing. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Sementara itu Untara pun berkata selanjutnya, aku juga sedang memberikan pesan kepada setiap kademangan di sekitar Jatianom, termasuk kademangan Jatianom sendiri, agar mereka mempersiapkan diri menghadapi keadaan yang mungkin akan menjadi gawat. Setidak-tidaknya di setiap kademangan agar mempersiapkan sepasukan pengawal terpilih yang dapat bergerak setiap saat. Bukan saja di kademangannya sendiri, tetapi mampu bergerak keluar dari kademangannya. Aku juga sudah menganjurkan di setiap kademangan untuk menghitung jumlah kuda yang dapat dipergunakan untuk kepentingan gerak cepat para pengawal itu. Agung Sedayu masih mengangguk-angguk. Ia menyadari bahwa Mataram benar-benar telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi keadaan yang nampaknya justru semakin kalut. Sepeninggal Pangeran Benawa, maka rasa-rasanya jarak antara Mataram dan Madiun menjadi sangat jauh. Demikianlah, maka setelah dihidangkan minuman dan makanan, maka Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Gelagah Putih telah mohon diri untuk pergi ke Sangkal Putung dan seterusnya kembali ke Tanah Perdikan. Kau juga harus berhati-hati Gelagah Putih Desis Untara. Ya, Kakang jawab Gelagah Putih sambil mengangguk kecil. Nah, semoga Adi Sekar Mirah dapat memberikan peringatan kepada Gelagah Putih jika anak itu masih saja nakal berkata Untara. Sekar Mirah tersenyum. Jawabnya, aku masih harus menarik telinganya setiap kali Gelagah Putih berendam dikali mencari ikan di peliri dan, Kakang. Untara pun tertawa. Sementara istrinya berkata, jika nakal jangan diberi makan sehari. Ia akan menjadi jerah. Sekar Mirah pun tertawa pula, sementara Agung Sedayu menjawab, jika ia tidak diberi makan di rumah ia akan pergi ke rumah Ki Gede untuk mencari makanan. Gelagah Putih hanya tersenyum-senyum saja. Namun sebenarnya ia berkeberatan jika ia masih saja diperlakukan seperti anak-anak. Agung Sedayu dan Sekar Mirah memang tidak memperlakukannya demikian. Tetapi Untara yang jarang-jarang bertemu agaknya masih saja mengenang Gelagah Putih rimasa kanak-kanaknya. Sebagai kanak-kanak Gelagah Putih memang termasuk anak yang banyak berbuat dan selalu ingin tahu. Beberapa saat kemudian, maka Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Gelagah Putih telah siap meninggalkan rumah Untara. Beberapa orang prajurit sempat mengamati kuda Gelagah Putih yang besar dan tegar. Gelagah Putih yang mengetahui kudanya menjadi perhatian, telah berdesis, peninggalan Raden Rangga. Para prajurit itu mengangguk-angguk. Memang Raden Rangga mempunyai kegemaran seperti ayah hondanya, bermain-main dengan kuda. Ternyata bahwa Gelagah Putih termasuk seorang anak muda yang beruntung mendapat hadiah seekor kuda yang tegar. Beberapa saat kemudian, maka Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Gelagah Putih telah meninggalkan Jatianom. Mereka berkuda di cerahnya matahari yang mulai menggalkan kulit. Randu alas yang dianggap menjadi sarang gendruo bermata satu masih tetap berada di tempatnya. Sementara jalan pun telah menjadi semakin baik dan lebih terpelihara. Tidak lagi terdapat semak-semak liar di pinggir-pinggir jalan. Bahkan tanggul parit pun menjadi teratur rapi. Sedangkan airnya yang jernih mengalir tanpa henti di sepanjang musim. Kedatangan ketiga orang itu di Sangkal Putung disambut dengan gembira. Bukan saja oleh keluarga Ki Demang. Tetapi sebelum mereka memasuki Kedemangan, beberapa orang yang melihat mereka lewat sempat menyapa dengan ramah. Seorang perempuan yang sudah separuh baya dengan ramah telah menyapa Sekar Mirah, Mirah. Kau sekarang bertambah cantik. Ah bibi sahut Sekar Mirah sambil tersenyum, aku telah bertambah tua. Tanpa maksud apa-apa perempuan itu tiba-tiba saja bertanya, Kapan kau menyusul istri kakakmu, hi? Sekar Mirah mengerutkan keningnya. Sementara itu perempuan itu meneruskan, sebentar lagi kakakmu akan mememang anak. Apakah kau juga? Wajah Sekar Mirah tiba-tiba saja bagaikan lampu yang kehabisan minyak. Tetapi segera ia berusaha untuk menghapus kesan itu. Bahkan ia sempat tersenyum sambil berkata, doakan saja bibi. Ya, aku akan berdoa untukmu sahup perempuan itu. Sekar Mirah pun kemudian telah melanjutkan perjalanan. Ia berusaha menghapuskan kesan itu dari dalam hatinya, karena ia tidak mau mempengaruhi perasaan Agung Sedayu. Sebagai istrinya Sekar Mirah pun mengerti, bahwa Agung Sedayu akan dapat merasa bersalah jika hal itu selalu dibicarakannya. Demikianlah, mereka pun kemudian telah berada di kademangan sangkal putung, keluarga kademangan dengan akrab telah menyambut mereka. Bagaimana keadaanmu bertanya Ki Demang kepada Agung Sedayu? Demikian Agung Sedayu naik ke pendapa. Atas doa Ki Demang, keadaanku sudah menjadi baik jawab Agung Sedayu. Jadi kekuatanmu telah pulih kembali bertanya Ki Demang pula. Ya Ki Demang. Agung Sedayu mengangguk kecil, agaknya memang demikian. Ki Demang mengangguk-angguk. Sementara itu Suandaru sempat pula bertanya kepada gelagah putih, bagaimana dengan lukamu? Sudah sembuh kakang jawab gelagah putih, meskipun bekasnya masih sedikit nasah. Tetapi sudah tidak berarti apa-apa lagi. Bukankah kau masih mengobatinya terus bertanya Suandaru? Ya kakang. Aku masih mengolesnya dengan obat yang diberikan oleh Kiai Gringsing. Sementara itu, aku masih juga harus menelan reramuan obat pula jawab gelagah putih. Syukurlah jika kalian benar-benar telah menjadi baik desis Suandaru. Sementara itu Sekar Mirah tidak ikut naik ke pendapa bersama Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Tetapi sebagaimana ia berada di rumahnya sendiri, maka Sekar Mirah pun telah langsung masuk ke dapur menemani Pandan Wangi dan pembantu-pembantu rumah itu menyediakan hidangan minuman dan makanan. Namun sambil bekerja Pandan Wangi dan Sekar Mirah ternyata ramai berbincang tentang bermacam-macam hal. Bahkan Pandan Wangi pun ingin tahu apa yang telah terjadi di satu malam, sehingga Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah terluka. Kau tentu sibuk juga malam itu, Mirah bertanya Pandan Wangi. Aku berada di Barak Induk bersama Kiai Gringsing jawab Sekar Mirah, tetapi ternyata ada juga di antara mereka yang sempat menyusup sampai ke Barak Induk. Itu, sehingga aku pun terpaksa mencegahnya masuk ke dalam. Tongkat mulah tentu yang berbicara gumam Pandan Wangi. Aku telah dipaksa untuk melakukannya jawab Sekar Mirah. Pandan Wangi tersenyum. Sebagai seorang yang memiliki ilmu yang tinggi, maka peristiwa yang terjadi di Padepokan itu tidak dapat lepas begitu saja dari perhatiannya. Namun demikian, mereka tidak lupakan tugas mereka. Sebentar kemudian maka hidangan pun telah siap. Sekar Mirah dan Pandan Wangi sendirilah yang kemudian membawanya ke pendapa. Bahkan keduanya tidak lagi segera kembali ke dapur, karena keduanya pun ikut pula berbincang di pendapa. Luka kakang Agung Sedayu parah berkata suandaru kepada istrinya, tetapi ternyata guru benar-benar seorang yang memiliki pengetahuan tentang obat-obatan hampir sempurna. Dalam waktu dekat, kakang Agung Sedayu sudah sembuh sama sekali, meskipun barangkali segala sesuatunya masih belum sebagaimana semula. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku memerlukan waktu 10 hari lebih. Tetapi tanpa perawatan guru, mungkin kakang memerlukan waktu 1 bahkan mungkin 2 bulan. Semula aku memang mengira bahwa kakang akan berada di padepokan itu untuk lebih dari 1 bulan berkata suandaru. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ia mengakui kebenaran pendapat adik seperguruannya itu. Tanpa perawatan dan obat-obat yang baik, maka Agung Sedayu tentu memerlukan waktu yang lebih lama lagi untuk menyembuhkan luka-luka di bagian dalam tubuhnya meskipun hal itu juga tergantung pada ketahanan tubuh Agung Sedayu. Jika ketahanan tubuh Agung Sedayu tidak melampaui takaran, maka penyembuhannya pun akan menjadi sangat sulit dan lama. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja terbersih di dalam hati Agung Sedayu satu pertanyaan, karena Kiai Gringsing tidak mampu mengatasi kesulitan di dalam dirinya sendiri. Tetapi sebagaimana ia sering mendengar dari gurunya itu pula, bahwa berapapun tinggi ilmu dan pengetahuan seseorang, namun ia tidak akan dapat keluar dari batasan-batasan yang telah ditetapkan bagi hidupnya. Demikianlah, maka sebagaimana diinginkan oleh Sekar Mirah, maka Agung Sedayu suami istri dan gelagah putih akan tinggal untuk beberapa hari di Sangkal Putung. Namun demikian, ternyata Sekar Mirah pun dapat menyesuaikan dirinya dengan keadaan. Meskipun ia ingin tinggal di rumah tempat ia bermain-main di masa kecilnya asal lama, namun karena mereka sudah lama terpaksa berada di padepokan Kiai Gringsing lebih dari 10 hari, maka Sekar Mirah tidak akan memaksakan keinginannya itu. Sekar Mirah pun tahu bahwa orang-orang di Tanah Perdikan Menoreh tentu sudah gelisah menunggu mereka. Karena itu, maka Sekar Mirah pun telah berkata kepada Agung Sedayu pula satu kesempatan, Aku kira kau tidak perlu terlalu lama di sini kakang. Bukankah kau ingin berada di rumah ini untuk waktu yang agak panjang bertanya Agung Sedayu. Hanya untuk mengenang masa kanak-kanak. Tetapi agaknya keadaan tidak mengijankan kali ini. Mungkin pada kesempatan lain berkata Sekar Mirah. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Agaknya kita memang harus segera kembali ke Tanah Perdikan. Ya, suasana yang kurang menguntungkan. Kakang tentu sangat diperlukan di Tanah Perdikan berkata Sekar Mirah pula. Tetapi kedua orang suami istri itu juga tidak akan dengan serta merta minta diri. Mereka telah memutuskan untuk berada di Sangkal Putung selama tiga hari tiga malam. Selama itu, Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Gelagah Putih sempat melihat kesiagaan para pengawal dan anak-anak muda Sangkal Putung. Suandaru memang telah membentuk kelompok khusus yang memiliki kemampuan bergerak dan berkemampuan lebih baik dari yang lain. Namun bukan berarti bahwa yang lain tidak mendapat perhatiannya. Di Sangkal Putung telah pula dipersiapkan beberapa ekor kuda yang dapat dipergunakan setiap saat untuk bergerak. Kau dapat mencoba mengetrapkannya di Tanah Perdikan menoreh. Kakang berkata Suandaru kepada Agung Sedayu. Agung Sedayu mengangguk-angguk sambil menjawab, Ya, aku akan mencobanya. Gelagahlah putih yang mengerutkan keningnya menurut pengelihatannya, Apa yang berlaku di Sangkal Putung itu telah berlaku di Tanah Perdikan menoreh. Di Tanah Perdikan menoreh telah pula terbentuk sekelompok khusus pengawal yang dianggap paling baik di setiap padukuhan. Ketika gelagah putih itu di luar sadarnya berpaling kepada Sekar Mirah, Maka dilihatnya mbokayunya itu menarik nafas panjang. Dalam pada itu, sambil melihat-lihat perkembangan Sangkal Putung, Suandaru berkata, Kami telah mengirimkan beberapa orang ke kademangan-kademangan tetangga untuk memenuhi permintaan mereka. Sebagai mana dianjurkan oleh Kak Kanguntara, Maka setiap kademangan harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi perkembangan keadaan yang tidak menentu ini. Beberapa kademangan yang lebih dekat dengan Jatianom telah minta para prajurit untuk memberikan latihan-latihan ke prajuritan. Tetapi kademangan-kademangan terdekat dengan Sangkal Putung telah minta kepada Sangkal Putung untuk memberikan latihan-latihan bagi para pengawal dan anak-anak mudanya atas persetujuan Kak Kanguntara, karena Kak Kanguntara pun tidak akan dapat mengabaikan kenyataan bahwa para pengawal kami di sini memiliki kemampuan seorang prajurit. Agung Sedayu masih saja mengangguk-angguk. Sekali-sekali ia memuji keberhasilan Suandaru yang ternyata bergerak lebih cepat dan lebih berarti daripada ayahnya yang masih memangku jabatan demang di Sangkal Putung. Sebagaimana ternyata para demang tetangganya dalam pertemuan-pertemuan yang sering diadakan telah menyatakan bahwa mereka merasa iri. Bahwa di Sangkal Putung terdapat seorang anak muda seperti Suandaru. Apa yang Ki Demang lakukan atas anak itu di masa kecilnya bertanya para demang itu kepada Ki Demang Sangkal Putung. Tidak apa-apa jawab Ki Demang Sangkal Putung. Mungkin satu kebetulan bahwa di masa remajanya, pasukan pajang berada di Sangkal Putung untuk menghadapi sisa-sisa pasukan Jipang di bawah pimpinan alat-palat jala tunda dan pandai besi, sedang gabus. Namun lebih dari itu, sisa-sisa pasukan Jipang itu berada di bawah kekuasaan langsung macan kepatihan yang memiliki kemampuan di atas kemampuan orang kebanyakan. Hih, kalian ingat itu? Ya jawab para demang itu, agaknya Ki Demang Sangkal Putung mampu mengambil keuntungan kehadiran senapati untara di Sangkal Putung untuk menghadapi toh pati pada waktu itu. Demikianlah untuk waktu-waktu yang sudah ditentukan, Agung Sedayu dan Sekar Mirah benar-benar telah melihat seluruh isi kademangan Sangkal Putung. Sebagai anak Sangkal Putung, Sekar Mirah ingin melihat kembali dan mengenang apa yang pernah terjadi lebih-lebih yang menyangkut dirinya di Sangkal Putung. Namun Sekar Mirah pun ingin melihat pula apakah yang pernah dibanggakan oleh kakaknya. Namun pada hari yang terakhir, Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Gelagah Putih berada di Sangkal Putung, menjelang malam yang ketiga, mereka telah dikejutkan oleh kehadiran sekelompok prajurit Mataram yang dipimpin oleh perwira muda. Seorang perwira yang bernama Jakarampan. Seorang perwira muda yang memiliki nama yang dengan cepat menanjak di kalangan prajurit Mataram. Namun karena untuk waktu yang agak lama ia bertugas di Mataram, sebagaimana para perwira yang berada di bawah pimpinan untara, maka Jakarampan belum mengenal secara pribadi para pemimpin di Sangkal Putung. Dengan hormat dan ramah Kiedemang telah menerima sekelompok pasukan Mataram itu di rumahnya. Dipersilahkannya beberapa orang perwira yang ada di dalam pasukan itu untuk naik ke pendapa, sementara para prajurit yang bersamanya dipersilahkan duduk-duduk di sepanjang Serambi Gandok. Setelah mempertanyakan nama dan kesatuan para prajurit Mataram itu, maka Kiedemang pun telah bertanya tentang keperluan perwira yang masih muda itu. Aku mengemban perintah panembahan senapati berkata perwira muda itu. Barangkali tugas yang dibebankan kepada Kisanak itu menyangkut kademangan Sangkal Putung bertanya Kiedemang. Ya jawab Jakarampan. Apakah perintah itu bertanya Kiedemang pula? Kiedemang atas nama panembahan senapati di Mataram, aku mendapat perintah untuk membawa sepasukan pengawal dari Sangkal Putung bersamaku untuk memperkuat sekelompok prajuritku, berkata perwira muda itu. Kiedemang mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia bertanya, untuk apa Kisanak? Aku mengemban perintah untuk menusuk langsung ke belakang garis pertahanan yang sudah disusun oleh Madiun berkata perwira muda yang bernama Jakarampan itu. Kiedemang termangu-mangu. Ia belum pernah mengenal perwira muda itu. Karena itu, ia menjadi ragu-ragu. Kenapa Kiedemang nampak bingung suara Jakarampan menjadi lebih keras? Perintah ini harus kita laksanakan. Maksudku, kami dan Kiedemang. Kisanak. Bukan maksud kami meragukan kebijaksanaan panembahan senapati berkata Kiedemang, tetapi karena kami belum pernah mengenal Kisanak, apakah Kisanak bersedia menunjukkan pertanda apapun yang diberikan oleh panembahan senapati? Apakah perintah itu bertanya Kiedemang pula Kiedemang? Atas nama panembahan senapati di Mataram, aku mendapat perintah untuk membawa sepasukan pengawal dari sangkal putung bersamaku untuk memperkuat sekelompok. Wajah perwira muda itu menjadi merah. Namun ia pun berusaha untuk menahan diri. Bahkan ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, Mungkin Kiedemang memang belum mengenal aku, sebagaimana aku belum mengenal Kiedemang. Aku memang cukup lama bertugas di sekitar Ganjur. Memang bukan pasukan yang besar, tetapi pasukanku mempunyai tugas untuk mengawal pintu gerbang Mataram di bagian selatan. Bukan tidak. Mustahil, bahwa ada kekekuatan yang sengaja ingin menusuk Mataram justru dari selatan, satu arah yang dianggap tidak perlu diperhitungkan. Tetapi ternyata panembahan senapati cukup hati-hati sehingga menempatkan pasukan di Ganjur. Kiedemang mengangguk-angguk. Dengan ragu-ragu ia bertanya, apa sebenarnya perintah panembahan senapati itu? Mengambil sepasukan pengawal untuk bertempur bersama Kisanak di belakang garis batas Madiun? Ia jawab Jakarampan. Namun katanya kemudian, tetapi garis batas itu sebenarnya tidak ada. Mataram berkuasa atas Madiun, sehingga yang ada adalah garis batas kekuasaan Madiun yang dilimpahkan oleh panembahan senapati yang dapat dihapuskan setiap saat. Kiedemang menjadi termangu-mangu sejenak. Dalam pada itu, Suandaru, Agung Sedayu dan Gelagah Putih yang ikut menerima kedatangan pasukan prajurit dari Mataram itu, mendengarkan pembicaraan Kiedemang itu dengan sungguh-sungguh. Bahkan pada saat Kiedemang masih ragu-ragu, maka Suandaru pun berkata dengan mantap, Jika hal itu dikehendaki oleh panembahan senapati, kami sudah siap. Kami akan dapat memanggil pengawal Kiedemangan yang terbaik untuk melakukan tugas yang berat tetapi memberikan kebanggaan itu. Terima kasih jawab Jakarampan. Namun ia pun ternyata, siapakah kau? Anakku. Kiedemanglah yang menjawab, ialah yang sekarang ini lebih banyak berbuat bagi Kiedemangan ini. Daripada aku. Terutama dalam hubungannya dengan kekuatan di Sangkal Putung. Bagus jawab Jakarampan, kesediaanmu tentu sangat dihargai oleh panembahan senapati. Jika demikian, maka besok kita akan segera mempersiapkan diri. Kita tidak boleh kehilangan waktu. Pada waktu satu bulan sejak perintah jatuh dari panembahan senapati, aku harus sudah menghadap untuk memberikan laporan. Kapan pun dikehendaki, kami sudah siap berkata Suandaru pula. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu telah menyela, tetapi Kisanak. Kau belum menunjukkan pertanda yang ditanyakan oleh Kiedemang. Perwirah yang bernama Jakarampan itu memandang wajah Agung Sedayu dengan tajamnya. Sorot matanya bagaikan memancarkan penyesalan yang sangat atas pertanyaan Kiedemang yang telah disinggung lagi oleh Agung Sedayu itu. Dengan nada rendah ia bertanya, siapa lagi orang ini Kiedemang? Anak menantuku jawab Kiedemang. Jakarampan mengangguk-angguk. Katanya seakan-akan ditujukan kepada diri sendiri, yang seorang anak Kiedemang dan yang seorang menantunya. Jadi merekalah yang telah membentuk kademangan sangkal putu ini menjadi kademangan yang besar dan kuat. Tetapi sayang, bahwa sikap mereka agak berbeda. Kisanak berkata Kiedemang kemudian, bukankah pertanyaanku itu wajar? Jadi Kiedemang tidak yakin melihat pakaian kami dan sikap kami bertanya orang itu. Maaf Kisanak jawab Kiedemang, bukan tidak yakin apalagi tidak percaya. Tetapi bukankah kita harus menjunjung martabat panembahan Senapati sebagai pemimpin tertinggi Mataram? Aku tidak mau mendengar pertanyaan itu. Aku hanya tahu mengemban perintah panembahan Senapati. Jawab Jakarampan. Apakah kita tidak dapat mempercayainya begitu saja? Ayah bertanya swandaru yang ternyata juga mulai berpikir. Bukan begitu. Segala sesuatunya agar kita dapat melakukan tugas kita sebaik-baiknya, sebagaimana aku katakan tadi, justru untuk menjunjung kuasa panembahan Senapati itu sendiri jawab Kiedemang. Aku tidak mau dipersulit dengan hal-hal yang tidak berarti seperti itu. Aku minta disiapkan 30 orang terbaik yang senilai dengan prajurit. Aku telah membawa 30 orang pula bersamaku. Kita akan menempuh perjalanan jauh. Kita tidak akan menuju ke Madiun lewat jalan raya yang menghubungkan Mataram, Pajang dan Madiun. Tetapi kita akan menempuh jalan simpang yang kecil dan barangkali jarang dilalui orang. Kita akan menembus ke dalam wilayah Madiun dan mengejutkan mereka, agar mereka tidak menjadi terlalu sombong. Sikap mereka sudah keterlaluan sehingga panembahan Senapati menjadi marah berkata Jakarampan. Kisanak berkata Agung Sedayu kemudian, panembahan Senapati adalah orang yang sangat berhati-hati. Apalagi panembahan Senapati telah berniat untuk mencari penyelesaian yang lebih baik daripada perang. Omong kosong wajah Jakarampan mulai berkerut, Kau tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan dan dirasakan oleh panembahan Senapati menghadapi Madiun. Nah, jangan bertanya lagi. Aku minta disiapkan sejumlah pengawal. Tetapi Kidemanglah yang menjawab, Kisanak, kami minta maaf bahwa kami masih harus bertanya lagi tentang pertanda itu. Baru kemudian kami akan dapat menentukan sikap. Sebab terus terang, kami ragu-ragu bahwa panembahan Senapati memerintahkan sepasukan prajurit dari Mataram untuk menyusup ke belakang garis batas Madiun dan Mataram. Kenapa kau ragu-ragu? Pangeran Singasari juga mendapat tugas untuk menghancurkan padepokan Naga Raga. Bukankah kita semuanya tahu, bahwa padepokan Naga Raga adalah sebuah padepokan yang mengakui kuasa Madiun? Bukan Mataram. Yang menjawab adalah Agung Sedayu, Kisanak. Jika panembahan Senapati memerintahkan untuk menghancurkan Naga Raga, sebab sudah terbukti bahwa Naga Raga telah berani menyerang langsung pribadi panembahan Senapati. Serangan secara pribadi itu telah memberikan alasan yang kuat bagi panembahan Senapati untuk menghukum padepokan Naga Raga. Dari mana kau tahu hal itu bertanya Jakarampan? Gelagah putih ikut dalam tugas penumpasan padepokan Naga Raga. Suandarulah yang menyaut. Siapa gelagah putih itu bertanya Jakarampan? Ia adalah kawan dekat Raden Rangga Semasa. Hidupnya jawab Suandaru. Yang memimpin pasukan ke Naga Raga adalah Pangeran Singa Sari Geram Jakarampan. Gelagah putih memang berangkat lebih dahulu bersama Raden Rangga pada waktu itu sahut Agung Sedayu. Siapakah yang mengatakan hal itu kepadamu bertanya Jakarampan? Gelagah putih sendiri jawab Agung Sedayu, ia ada di sini sekarang. Jakarampan langsung dapat menebak, yang manakah yang bernama Gelagah putih? Ketika ia kemudian memandanginya, maka ia pun berdesis di dalam hatinya, anak yang masih sangat muda ini. Namun Jakarampan pun tahu pula bahwa Raden Rangga juga masih sangat muda. Bahkan barangkali lebih muda dari gelagah putih itu. Untuk beberapa saat Jakarampan termangu-mangu. Agaknya di sangkal putung terdapat juga orang-orang yang sempat berpikir. Mereka tidak sekedar dengan kepala tunduk dan matah, tertutup menjalankan perintah. Nah Kisanak berkata Agung Sedayu kemudian, sebaiknya Kisanak tidak merasa bersalah, atau kurang berwibawa jika Kisanak menunjukkan pertanda perintah panembahan senapati itu. Karena, kita pun tahu betapa besarnya kuasa panembahan senapati. Jakarampan menjadi semakin gelisah. Tetapi ia merasa paling tidak senang terhadap Agung Sedayu yang telah berani bersikap tegas itu. Namun Jakarampan pun merasa bahwa ia harus berhati-hati menghadapi para pemimpin dekademangan sangkal putung itu. Meskipun demikian, ia masih juga berusaha untuk menekan Ki Demang. Katanya, Ki Demang. Kaulah yang bertanggung jawab di sini. Keputusan itu harus kau pertanggung jawabkan kepada panembahan senapati. Jika aku gagal membawa orang-orangmu, maka kau akan dapat, dianggap dengan sengaja menghambat tugas keperajuritan Mataram. Apalagi dalam keadaan gawat seperti sekarang ini. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, Kisanak Sudah aku katakan, aku akan menjalankan segala perintahnya jika Kisanak Sudi menunjukkan pertanda kuasa dari panembahan senapati. Cukup bentak Jakarampan, aku adalah utusan yang membawa kuasa sepenuhnya dari panembahan senapati. Jika kau tidak mendengar perintahku, berarti kau tidak mendengarkan perintah panembahan senapati. Dan kau tahu, apa artinya itu? Jangan salah paham Kisanak Sahut Ki Demang. Tetapi sebelum ia meneruskan kata-katanya, Jakarampan telah memotongnya, aku tidak mau mendengar alasan apapun lagi. Jawab pertanyaanku. Kau mau menjalankan perintah panembahan senapati atau tidak? Ki Demang tidak segera menjawab. Ketika ia memandang Agung Sedayu, maka Agung Sedayu pun berkata, Tentu Ki Sanak. Ki Demang tentu akan menjalankan segala perintah panembahan senapati, karena panembahan senapati itu memang junjungan kita semuanya. Jika demikian, sediakan 30 orang pengawal pilihan, yang akan pergi bersamaku besok pagi-pagi berkata Jakarampan. Tetapi itu bukan perintah panembahan senapati. Atau katakan, belum meyakinkan bahwa perintah itu adalah perintah panembahan senapati. Sebagaimana yang akan kau lakukan itu sendiri jawab Agung Sedayu. Lalu ternyata bahwa orang-orang dari Madiun juga banyak yang telah melakukan tindakan di luar pengetahuan dan kendali panembahan Madiun. Jika kau melakukannya juga, maka yang kau lakukan adalah sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang naga raga. Bahkan yang kau lakukan justru lebih keras lagi. Apa artinya 60 orang bagi kekuatan Madiun? Aku tahu, bahwa dengan 60 orang kalian akan memotong ranting-ranting yang ada pada batang kadipatan Madiun. Tetapi kau salah hitung. 60 orangmu itu akan menjadi daun-daun kering yang masuk ke dalam apinya kekuatan Madiun. Omong kosong kau pengecut bentak jaka rampan, kau kira aku dengan ceroboh mengambil sikap seperti ini. Sudah cukup lama orang-orangku dalam tugas Sandi menyelidiki kelemahan Madiun. Kelemahan-kelemahan itu kemudian aku sampaikan langsung kepada panembahan senapati yang kemudian memerintahkan aku membawa pasukan menuju ke belakang garis. Pertahanan Madiun serta mengambil 30 orang pengawal dari kademangan ini. Kisanak jawab ki demang, sudahlah. Jika Kisanak bersedia menunjukkan pertanda perintah panembahan senapati, semuanya akan dapat kau lakukan sebagaimana kau katakan. Persetan geram jaka rampan, jika kau menolak jangan menyesal. Kau tahu bahwa aku membawa pasukan. Kau tahu bahwa tugas setiap prajurit Mataram adalah menghancurkan pemerontakan. Maksud Kisanak bertanya ki demang. Sangkal putung telah memerontak terhadap panembahan senapati geram jaka rampan. Kau jangan asal saja bersikap Kisanak. Agung Sedayulah yang menyahut, sementara Suandaru memang menjadi bimbang. Ia kurang mengerti hubungan kuasa panembahan senapati dengan orang-orang yang mendapat perintahnya atau tidak. Aku masih memberimu kesempatan berkata jaka rampan, jika kesempatan ini tidak kau pergunakan, maka Sangkal putung akan menjadi karang abang. Wajah Suandaru memang menjadi merah. Namun ternyata Agung Sedayulah masih sempat berpikir dengan baik. Karena itu, maka ia pun berkata, baiklah. Tunggulah sampai lewat tengah malam. Kami akan membicarakannya dengan para bebahu yang akan segera kami panggil. Dengan demikian maka keputusan yang kami ambil akan dipertanggungjawabkan oleh seluruh pemimpin kademangan ini. Ki demang memang menjadi agak bingung karena sikap Agung Sedayulah yang tiba-tiba menjadi lunak itu. Tetapi ia tidak membantah. Mungkin Agung Sedayulah sekedar mencari kesempatan untuk bersiap-siap menghadapi mereka atau perhitungan-perhitungan lain untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh Sangkal putung itu. Dalam pada itu, maka Agung Sedayulah telah minta kepada ki demang untuk memerintahkan beberapa orang memberikan tempat kepada jaka rampan untuk beristirahat sambil menunggu keputusan orang-orang Sangkal putung. Namun dalam pada itu, ketika jaka rampan itu telah berada di gandok, maka ia pun telah memanggil beberapa orang pembantunya. Dengan singkat jaka rampan memberitahukan kemungkinan yang bakal terjadi. Aku masih harus menunggu. Mereka akan membicarakan dengan para bebahu berkata jaka rampan. Lalu, namun yang agaknya paling cerdik adalah menantuki demang itu. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang bertanya seorang perwira bawahannya. Menunggu dan bersiap-siap berkata jaka rampan, tetapi aku yakin bahwa menantuki demang yang cerdik itu tidak cukup mempunyai keberanian untuk menolak. Para perwira bawahannya mengangguk-angguk. Namun seorang di antara mereka bertanya, apakah kita dapat yakin bahwa menantuki demang itu tidak akan berani menolak? Mula-mula nampaknya ia dengan keras menolak. Tetapi ketika aku mulai mengancam, maka ia menjadi sedikit lunak, dan bersedia membicarakannya dengan para bebahu yang akan dipanggil sekarang juga jawab jaka rampan. Sementara itu yang lain pun bertanya, jika mereka menolak, apakah kita akan benar-benar menghancurkan kademangan itu? Jaka rampan termangu-mangu. Katanya, kademangan ini adalah kademangan yang kuat. Jika mereka menolak, maka kita akan meninggalkan kademangan ini dan mengancam, bahwa kita akan kembali lagi. Kita akan membawa kekuatan yang lebih besar. Kita akan menangkap orang-orang yang bertanggung jawab atas penolakan itu. Dari mana kita akan mendapat kekuatan yang lebih besar itu bertanya salah seorang perwira yang lain. Aku kira pasukan paman gondang bangah sudah ada di semangkat. Sebelum mereka berangkat ke Madiun dan menyusup sebagaimana kita lakukan sesuai dengan rencana, melalui jalan kaki masing-masing, maka biarlah kita menghukum orang-orang sangkal putung. Mereka akan berpikir berulang kali untuk benar-benar melawan prajurit Mataram dalam kesatuan yang utuh jawab jaka rampan. Jika demikian, apakah tidak sebaiknya satu dua orang di antara kita pergi ke semangka untuk meyakinkan apakah pasukan itu sudah ada di sana berkata salah seorang perwiranya. Paman gondang bangah tidak pernah meleset dari rencana yang telah tersusun berkata jaka rampan, Jika benar-benar orang-orang kademangan ini menolak, maka kita minta agar mereka menyiapkan pengawal segelar sepapan. Kita benar-benar akan datang dengan pasukan paman gondang bangah. Para perwiranya mengangguk-angguk. Seorang di antaranya berkata, aku kira orang-orang kademangan ini tidak akan berani bertempur melawan prajurit Mataram dalam kelengkapannya sebagai prajurit. Bagaimanapun juga, mereka akan dibayangi oleh tuduhan telah memberontak terhadap Mataram karena telah melawan prajurit-prajuritnya. Jaka rampan mengangguk-angguk. Sementara itu seorang prajuritnya telah memberitahukan bahwa pertemuan dengan para bebahu telah dimulai. Satu-satu para bebahu telah datang berkumpul dan berbincang di peringgitan, langsung dipimpin oleh kidemang sendiri. Bagaimana dengan anak dan menantunya bertanya Jaka rampan? Mereka ada juga di antara para bebahu. Tetapi aku tidak dapat mendengar apa yang telah mereka bicarakan berkata prajurit itu. Biarlah kita menunggu sampai tengah malam berkata Jaka rampan, Jika kita tidak telatan, maka kita akan menentukan sikap. Beberapa saat, Jaka rampan menunggu. Rasa-rasanya waktu berjalan sangat lamban. Ketika terdengar kentongan diregol dipukul dengan nada darah muluk, maka ia pun bertanya kepada seorang. Perwiranya, apakah bunyi kentongan itu mengisyarakan tengah malam? Ya jawab perwira itu, agaknya saat itu memang telah menginjak pada pertengahan malam. Dan pembicaraan itu belum selesai bertanya Jaka rampan. Agaknya belum jawab prajurit itu. Jaka rampan masih menyabarkan diri dan menunggu beberapa saat. Namun kemudian ia menjadi tidak sabar, karena pembicaraan di peringgitan nampaknya masih saja belum berkeputusan. Karena itu, maka Jaka rampan pun kemudian berkata, aku akan pergi ke peringgitan. Dua orang perwira bawahannya mengikutinya. Dengan dada tengah darah Jaka rampan telah hadir di peringgitan. Nah, katakan, apakah keputusan kalian bertanya Jaka rampan? Ki demang memang menjadi agak bingung. Ia pun kemudian memandang Agung Sedayu dengan agak gelisah. Kisanak berkata Agung Sedayu kemudian, aku mohon Ki Sanak bersabar sebentar. Kita masih belum selesai. Ada beberapa persoalan yang masih harus kami pecahkan. Jangan mengada ada geram Jaka rampan, sebenarnya kalian tidak mempunyai pilihan. Sementara Agung Sedayu termangu-mangu, maka gelagah putih telah keluar dari ruang dalam. Ia pun kemudian duduk di belakang Agung Sedayu sambil menyekap peluhnya. Sudah bisik Agung Sedayu. Ia jawab gelagah putih pendek. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian berkata, Baiklah Kisanak. Jika kau memaksa untuk menjawab, biarlah aku mewakili ki demang. Kami dengan terpaksa sekali tidak dapat memeriwi permintaan Kisanak, menyediakan 30 orang pengawal terpilih. Wajah Jaka rampan menjadi merah. Katanya dengan nada berat, Apakah sudah kalian pertimbangkan masak-masak sikap kalian? Sudah Kisanak jawab Agung Sedayu. Tetapi Jaka rampan berkata, Aku ingin mendengar jawaban ki demang sendiri. Yang menjadi demang di sini bukan kau. Agung Sedayu mengangguk-angguk kecil. Ia pun kemudian berkata kepada ki demang, Silahkan menjawab ki demang. Ki demang termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian berkata, Jawabku sama dengan jawaban menantuku. Telinga Jaka rampan bagaikan tersentuh api. Jawaban itu sama sekali tidak dikehendakinya. Karena itu, maka ia pun membentak, Jawab sesuai dengan pertanyaanku. Ki demang mengerutkan keningnya, sementara Suandaru beringsut setapak maju. Baiklah berkata ki demang. Lalu katanya, Kisanak. Jawabku tidak berubah. Setelah kami berbicara dengan para bebahu, maka kami berkesimpulan bahwa kami berkeberatan mengirimkan anak-anak kami bersama dengan Kisanak. Jika Kisanak tetap tidak mau menunjukkan pertanda dari Mataram bahwa Kisanak memang membawa kuasa penembahan senapati. Persetan geram Jaka rampan, dengan demikian maka kalian benar-benar memberontak terhadap Mataram. Kalian lebih percaya kepada sepotong benda apakah itu lencana atau tunggul kerajaan daripada kepada prajurit-prajurit Mataram. Jaka rampan berhenti sejenak, lalu, jika demikian tunggu sebentar. Kami benar-benar akan mengambil tindakan. Tidak seorang pun yang diperkenankan keluar dari kademangan ini. Maksud Kisanak bertanya ki demang. Kalian kami jadikan tawanan kami geram Jaka rampan. Tidak mungkin geram Suandaru, kalian tidak berhak menahan kami di rumah kami sendiri. Tetapi Agung Sedayu memberi isyarat kepada Suandaru untuk tenang, sementara ia berbisik kepada gelagah putih, kau dengar pernyataan Jaka rampan itu? Diam-diam gelagah putih pun telah bergeser meninggalkan peringgitan itu. Dalam pada itu, seorang di antara perwira bawahan Jaka rampan telah meninggalkan peringgitan itu pula. Ia tahu apa yang harus dikerjakan. Sejenak kemudian, maka para prajurit Mataram itu pun telah menebar di halaman, sedangkan, dua orang di antara mereka dengan tergesa-gesa telah pergi ke Semangkat. Jaka rampan sendiri masih berada di peringgitan. Namun ia pun kemudian berkata, aku masih memberi kesempatan kepada kalian. Aku akan menunggu di halaman, di antara prajurit-prajuritku. Jika kalian benar-benar menolak, maka kalian akan berhadapan dengan prajurit Mataram yang sedang mengemban tugas. Aku tahu, bahwa kademangan ini adalah kademangan yang kuat. Tetapi kami adalah prajurit-prajurit. Jaka rampan itu pun kemudian telah bangkit dan meninggalkan peringgitan itu sambil berkata, semua orang tinggal di tempat masing-masing. Wajah swandarulah yang menjadi merah. Tetapi setiap kali Agung Sedayu memberikan isyarat kepadanya untuk mematuhi perintah Jaka rampan itu, agar mereka tetap tinggal di tempat masing-masing. Dalam pada itu, dengan sigap para prajurit Mataram telah menempatkan diri dalam kelompok-kelompok kecil di tempat-tempat terpenting di halaman. Mereka mengawasi setiap perkembangan keadaan dan setiap gerak para pengawal yang menjadi agak kebingungan karena mereka tidak mendapat perintah apapun juga. Namun para pengawal yang terlatih itu pun segera bersiaga pula. Mereka tahu bahwa para pemimpin kademangan ada di peringgitan. Dalam keadaan yang gawat, maka mereka yakin, perintah itu akan diberikan dari peringgitan. Mungkin oleh Kiedemang sendiri, atau oleh Suandaru atau Agung Sedayu. Sementara para pengawal yang ada di gardu pun telah siap untuk membunyikan kentongan jika memang diperlukan. Namun para pengawal kademangan sangkal putung memang sama sekali tidak bermimpi untuk bertempur melawan prajurit Mataram. Selama ini justru mereka berusaha untuk mengabdikan diri mereka kepada Mataram. Ketika Jakarampan dan para perwira prajurit Mataram telah turun dari peringgitan dan mengatur prajurit mereka, Agung Sedayu pun berkata, Kita akan menunggu perkembangan keadaan. Aku tidak telah tengeram Suandaru. Kita tidak dapat dengan serta merta bertempur melawan prajurit Mataram dalam pakaian dan kelengkapan keprajuritan mereka. Apalagi kita tahu benar bahwa Jakarampan memang seorang perwira yang namanya mulai menanjak. Namun kita pun tidak bersalah karena Jakarampan tidak mau dan bahkan mungkin memang tidak memiliki pertanda kuasa penembahan senapati. Mungkin Jakarampan telah kejangkitan nafsu yang membuatnya untuk mengambil keuntungan dari rencananya sendiri menyusup ke Madiun berkata Agung Sedayu. Dalam pada itu, ternyata beberapa saat kemudian, sepasukan prajurit Mataram yang lain, yang dipimpin oleh seorang senapati yang bernama Gondang Bangah telah memasuki halaman kademangan. Sebagaimana pasukan Jakarampan, maka pasukan ini pun memakai kelengkapan pertanda prajurit Mataram, sehingga dengan demikian, maka dua pasukan Mataram yang dipimpin oleh Jakarampan dan Gondang Bangah telah berada di halaman kademangan dan menebar sampai ke halaman samping. Jakarampan yang menyambut kedatangan Gondang Bangah berkata sambil tersenyum, kita menghadapi sikap para pemimpin sangkal putung yang sombong. Gondang Bangah tertawa. Ia pun kemudian bersama Jakarampan telah melangkah ke peringgitan. Namun tanpa naik ke peringgitan itu Gondang Bangah berteriak, apakah kalian menolak perintah adi Jakarampan? Yang menjawab adalah Agung Sedayu sambil duduk, kami hanya ingin melihat pertanda perintah panembahan senapati. Apakah kau membawa kisanak? Dan barangkali kisanak merasa perlu untuk memperkenalkan diri kepada kami? Gondang Bangah mengerutkan keningnya. Dengan nada tinggi ia bertanya, siapakah kau? Apakah kau demang di sini? Menantu Kiedemang sahut Jakarampan, ia adalah orang yang terlalu banyak berbicara di sini. Melampaui Kiedemang sendiri. Bahkan anak laki-laki Kiedemang semula untuk setuju untuk mengumpulkan 30 orang pengawal yang akan bersama-sama dengan pasukanku melakukan tugas yang berat di belakang garis pertahanan Madiun. Tetapi menantu Kiedemang itu telah mencairkan kembali kesediaan itu karena ia terlalu banyak terbicara. Nah, jika demikian, atas nama Adi Jakarampan sekali lagi aku bertanya, apakah kalian bersedia membantu pasukan Mataram atau tidak? Aku tidak mau mendengar jawaban siapapun selain Kiedemang berkata Gondang Bangah. Kiedemang memandang Agung Sedayu dan Suandaru berganti-ganti. Namun ia pun kemudian menjawab, Maaf Kisanak. Dengan karis seperti ini kami tidak dapat membantu kalian. Sekali lagi aku jelaskan, bahwa Sangkal Putung akan tetap setia kepada Mataram sepanjang kami yakin bahwa kami benar-benar berhadapan dengan limpahan kuasa panembahan senapati dengan pertanda yang sah. Baik. Kami tidak akan memberi keselamatan lagi. Karena itu, maka Kiedemang, anak dan menantunya akan menjadi tawanan kami. Kalian bertiga akan kami bawa menghadap panembahan senapati untuk diadili berkata Gondang Bangah. Persoalannya sama saja Kisanak berkata Kiedemang, apakah kalian berhak menangkap kami dan membawa kami menghadapan panembahan senapati? Aku tidak yakin, bahwa Kisanak benar-benar akan membawa kami menghadapan panembahan senapati. Kisanak dapat memperlakukan kami di luar batas paugeran dan untuk selama-lamanya kami tidak akan sampai kehadapan panembahan senapati tetapi juga tidak kembali ke Sangkal Putung. Kiedemang sudah berani merifitnah kami bentak Gondang Bangah. Aku menjadi tidak telatan, Kakang Gondang berkata jakarampan. Lalu katanya kepada Kiedemang, Kiedemang, apakah kita benar-benar harus beradu kekuatan? Apakah kademangan Sangkal Putung benar-benar ingin bertempur melawan pasukan Mataram? Yang ada di sini sekarang, bukan hanya pasukanku, tetapi juga pasukan Kakang Gondang Bangah. Nah, perhatikan keadaan ini. Kiedemang memang menjadi bingung. Tetapi Agung Sedayu telah memotong, setuju atau tidak disetujui oleh Gondang Bangah, katanya, kami tidak dapat tunduk kepada perintah siapapun yang tidak jelas bagi kami. Bagus teriak Gondang Bangah yang agaknya mempunyai darah yang lebih mudah mendidih daripada jakarampan, kita akan bertempur. Halaman rumah Kiedemang itu menjadi tegang. Para prajurit Mataram di bawah pimpinan jakarampan dan Gondang Bangah itu pun telah bersiap. Mereka telah berada di tempat-tempat yang mapan, yang dengan mudah dapat menyerga para pemimpin kademangan yang berada di peringgitan. Sementara itu, para pengawal pun telah bersiap pula. Tetapi jumlah mereka sama sekali tidak memadai. Para pengawal tidak bersiap untuk mementurkan kekuatan melawan para prajurit Mataram. Mereka pun tidak tahu apakah mereka harus melawan dan melindungi kademangan itu seandainya para prajurit Mataram benar-benar akan menangkap Kiedemang. Tetapi para pengawal melihat di peringgitan itu ada Kiedemang, Kijagabaya, Agung Sedayu dan Suandaru. Sementara itu mereka pun tahu bahwa di dalam rumah itu masih ada gelagah putih, sekar mirah dan barangkali juga pandan wangi meskipun keadaannya sedang tidak menguntungkan. Dalam puncak ketegangan itu terdengar suara gondang bangah, aku akan menghitung sampai tiga. Jika kalian tidak berubah sikap, maka aku akan menjatuhkan perintah untuk menangkap kalian dengan kekerasan. Jika pengawal-pengawal kademangan ini berusaha melindungi kalian, atau ada di antara kalian yang melawan, maka kami benar-benar akan bertindak sesuai dengan tugas kami sebagai prajurit. Suasana menjadi semakin tegang, ketika gondang bangah itu mulai menghitung satu sementara para prajurit Mataram pun mulai bergerak. Kemudian dua. Dan yang mengejutkan itu terjadilah. Selagi para prajurit di bawah pimpinan Jakarampan dan gondang bangah mulai melangkah mendekati pendapa dan peringgitan, sementara para pemimpin kademangan sangkal putung itu masih saja duduk betapapun ketegangan mencekam jantung, terdengarlah suara di seketeng mendahului mulut gondang bangah. Jangan ucapkan gelangan berikutnya. Semua orang telah berpaling ke arah suara itu. Seseorang melangkah dalam kegelapan keluar dari seketeng di bawah cahaya lampu yang suram. Namun semua orang segera mengenalnya, bahwa orang itu pun mengenakan pakaian seorang prajurit Mataram dengan pertanda seorang senapati. Sebelum orang-orang itu sempat mengenali wajahnya, maka beberapa orang perwira yang lain telah muncul pula diikuti oleh dua orang yang membawa tunggul pertanda kesatuan serta kelebit kebesaran. Gondang bangah dan Jakarampan bagaikan membeku melihat para perwira itu. Sementara dari seketeng itu pula serta seketeng di sisi yang sebelah. Telah muncul pasukan yang berkelengkapan lengkap sebagai prajurit Mataram pula. Mereka pun menebar justru di luar kebaran para prajurit Mataram yang telah hadir lebih dahulu. Bahkan kemudian di regol halaman itu pun telah muncul pula sekelompok prajurit Mataram yang lain. Dalam ketegangan itu, maka seorang perwira dalam kedudukan sebagai senapati besar prajurit Mataram telah naik ke pendapa. Orang itu adalah untara. Sedangkan para bebahu kademangan itu bersama Agung Sedayu dan Suandaru pun telah berdiri pula. Atas nama kuasa panembahan senapati, aku perintahkan Jakarampan dan Gondang Bangah mengumpulkan prajurit-prajuritnya terdengar suara untara berat membelah keheningan yang menjekam. Sejenak Jakarampan dan Gondang Bangah berdiri bagaikan membeku. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa di kademangan Sangkal Putung itu telah hadir pula senapati besar untara dengan pasukannya. Demikian cepatnya senapati itu mendengar apa yang terjadi di Sangkal Putung. Selagi Jakarampan dan Gondang Bangah termangu-mangu, maka gelagah putih telah menyusupi lewat pintu peringgitan dan berdiri di belakang Agung Sedayu. Agung Sedayu berpaling kepadanya sambil tersenyum, sementara gelagah putih pun tersenyum pula. Jakarampan pun kemudian menyadari bahwa orang-orang Sangkal Putung itu telah memperdayainya. Mereka minta waktu untuk membicarakan dengan para bebahu sampai lewat tengah malam adalah sekedar usaha. Menunda waktu. Sementara itu, mereka telah mengirimkan utusan untuk menemui untara di Jatianom. Yang datang tentu pasukan berkuda berkata Jakarampan di dalam hatinya. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang mendengar derap kaki kuda. Namun jika yang datang itu bukan pasukan berkuda, tentu memerlukan waktu yang lebih panjang. Jakarampan menyadari bahwa mereka berhadapan dengan Senapati Besar Untara yang telah mereka kenal sebagai seorang Senapati yang tegak pada paugeran dan tugas-tugas keprajuritan. Karena itu, maka Jakarampan dan Gondang Bangah pun telah mengumpulkan prajurit mereka masing-masing. Sementara prajurit Mataram di bawah pimpinan langsung Senapati Besar Untara mengamati mereka dengan seksama. Demikian para prajurit itu sudah berkumpul, maka Untara pun berkata, Jakarampan dan Gondang Bangah, marilah, kita akan berbicara dengan para bebahu kademangan sangkal putung. Untara tidak menunggu keduanya. Ia pun kemudian telah melangkah menuju ke perincitan. Bersama para bebahu dan orang-orang yang ada di peringgitan, maka ia pun telah duduk pula. Sejenak kemudian, maka Jakarampan dan Gondang Bangah pun telah hadir pula di antara mereka. Sejenak suasana masih terasa tegang. Jakarampan dan Gondang Bangah duduk sambil menundukan kepalanya. Mereka menyesali kebodohan mereka, sehingga mereka justru telah terjebak. Siapakah yang memerintahkan kalian untuk pergi ke belakang garis pertahanan Madiun tiba-tiba saja Untara itu pun bertanya. Baik Jakarampan maupun Gondang Bangah tidak menjawab. Mereka justru menjadi semakin menundukan kepala. Aku tahu bahwa kalian telah mengambil kebijaksanaan sendiri berkata Untara, tetapi apa alasan kalian meninggalkan kesatuan kalian? Kalian tidak dapat begitu saja pergi untuk waktu yang lama tanpa alasan yang dapat diterima akal. Jakarampan dan Gondang Bangah tidak segera menjawab. Sementara Untara pun berkata, baiklah jika kalian berkeberatan untuk memberikan keterangan sekarang. Kalian akan kami bawa menghadap ke Mataram. Bahkan jika perlu, aku akan mohon untuk membawa kalian menghadap langsung panembahan senapati. Gondang Bangah menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata, Memang ada niat untuk membantu mempercepat penyelesaian persoalan antara Mataram dan Madiun. Kami memang ingin memperlemah kedudukan Madiun di belakang garis pertahanan mereka. Satu rencana yang mustahil berkata Untara, Kalian tidak mempelajari keadaan dengan sebaik-baiknya. Mungkin kalian dapat memasuki daerah di belakang garis pertahanan. Namun sesudah itu apa yang dapat kalian lakukan? Kalian akan menyerang kesatuan-kesatuan prajurit Madiun atau akan melakukan pengacauan di belakang garis pertahanan? Atau dengan kekuatan. Yang kalian bawa, kalian akan berusaha langsung menyerang istana panembahan Madiun atau rencana yang lain? Gondang Bangah semakin menunduk. Dengan suara lemah ia berkata, Kami belum mempunyai rencana terperinci. Mungkin kalian ingin memanfaatkan keadaan ini untuk mendapat pujian atau bahkan kemudian mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Aku tahu bahwa nama kalian, terutama Jaka Rampan justru mulai menanjak. Tetapi jalan pintas yang akan kalian tempuh bukan jalan yang baik berkata Untara. Gondang Bangah menarik nafas dalam-dalam. Katanya, memang, mungkin kami telah mengambil langkah yang tidak wajar. Untara mengangguk-angguk. Katanya kemudian, kita akan membicarakannya kelak. Besok kita akan pergi ke Mataram. Berbeda dengan Gondang Bangah, justru Jaka Rampan tiba-tiba berkata, Jika saja kami mendapat kesempatan. Kesempatan apa bertanya Untara? Melaksanakan rencana kami jawab Jaka Rampan, kami akan membuktikan, bahwa kami adalah putra-putra terbaik Mataram. Kau yakin bahwa kau dapat berbuat sesuatu di belakang garis pertahanan Madiun bertanya Untara. Jaka Rampan termangu-mangu sejenak. Namun ia tidak menunduk lagi. Bahkan nampak wajahnya yang tengadah. Dengan nada tinggi ia berkata, Ki Untara. Barangkali Ki Untara pernah mendengar serba sedikit tentang kemampuanku. Beberapa kali aku telah menyelesaikan tugas dengan baik. Kelompok demi kelompok kejahatan di sekitar Ganjur, panggang sampai ke posisir telah kami bersihkan. Sudah aku katakan, bahwa aku mengerti. Namamu mulai menanjak sehingga dalam waktu singkat kau telah menduduki jabatanmu yang sekarang berkata Untara. Lalu, tetapi justru karena itu kau mempunyai penilaian yang salah terhadap dirimu sendiri. Kau baru dapat menumpas kejahatan-kejahatan kecil di lingkungan tugasmu sampai ke pesisir, kau sudah merasa memiliki kelebihan yang jarang ada bandingnya. Tetapi sebenarnya lah bahwa ilmumu itu bukan apa-apa bagi Sangkal Putung. Sebenarnya tanpa aku dan pasukanku, Sangkal Putung akan dapat menahan pasukanmu dan pasukan gondang bangah. Tetapi karena kalian memakai kelengkapan prajurit Mataram yang utuh, maka Sangkal Putung menjadi ragu-ragu. Memang tidak bijaksana bagi Sangkal Putung untuk bertempur langsung melawan prajurit Mataram meskipun mereka tahu bahwa kalian justru telah melanggar paugeran prajurit Mataram. Karena itulah maka aku hadir di sini. Jaka Rampan mengerutkan keningnya. Ditatapnya wajah Untara sekilas, namun ketika Untara kemudian menatap matanya, maka Jaka Rampan segera melemparkan pandangannya. Namun ia masih juga berkata, Ki Untara, kami memang tidak dapat berbuat apa-apa di hadapan Ki Untara dengan pasukan Mataram. Apalagi Ki Untara telah langsung menemukan kami di saat kami mengayunkan langkah yang bertentangan dengan paugeran seorang prajurit. Tetapi yang Ki Untara katakan, bahwa Sangkal Putung mempunyai kemampuan lebih besar dari kemampuan kami, itulah yang agak janggal di telinga kami. Jadi kau tidak percaya bertanya Ki Untara. Mungkin yang Ki Untara maksudkan, Sangkal Putung mempunyai jumlah pengawal yang jauh lebih banyak dari jumlah prajurit yang aku bawa sehingga akan dapat mengalahkan prajurit Mataram seandainya benar-benar terjadi pertempuran berkata Jaka Rampan. Salah satu pengertiannya memang demikian. Tetapi pengertian yang lain adalah, bahwa kau, pemimpin dari pasukan Mataram yang akan menyusup ke belakang gardu pertahanan Madiun, tidak akan dapat melampaui kemampuan para pemimpin di Sangkal Putung. Omong kosong di luar sadarnya Jaka Rampan menyaut. Wajah Untara menjadi merah. Dengan nada kerasia berkata, Dengan siapa kau berbicara? Jaka Rampan menundukkan kepalanya. Jawabnya, Dengan senapati besar Mataram di Jatianom. Nah, jika demikian maka kau tidak pantas menuduhku. Omong kosong berkata Untara, Meskipun demikian, jika kau ingin membuktikan, aku kira para pemimpin di Sangkal Putung tidak akan ingkar. Apalagi para pemimpin mudanya. Di sini ada anak dan menantuki demang. Salah seorang dari mereka dapat membuktikan, bahwa kau bukan putra terbaik dari Mataram. Terasa dada Jaka Rampan bagaikan meledak. Sebagai seorang perwira muda yang namanya sedang menanjak, maka pernyataan Untara itu serasa telah menghinanya. Apalagi ketika kemudian Untara berkata, Nah, terserah kepadamu Jaka Rampan. Jaka Rampan memandang Untara sekilas. Kemudian katanya, Jika Senapati menginginkan, aku bersedia membuktikan. Tetapi sudah tentu jangan dijadikan alasan untuk memperberat kesalahan seakan-akan aku menentang keputusan Senapati di sini. Bagus berkata Untara, aku tidak akan menyebutnya demikian. Tetapi hal ini akan aku tawarkan kepada para pemimpin muda di Sangkal Putung. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun ternyata Suandarulah yang berkata lantang, Kakang Untara. Kakang Agung Sedayu masih belum sembuh benar. Jika memang kesempatan itu diberikan kepada para pemimpin muda di Sangkal Putung, biarlah aku yang membuktikannya, bahwa di Sangkal Putung terdapat orang-orang yang mampu mengimbangi kemampuan perwira prajurit Mataram. Untara mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, biarlah kita melihat. Jika Jaka Rampan tidak percaya, kita akan membuktikannya. Bukan maksudku memperkecil harga diri seorang perwira prajurit Mataram. Namun agar para prajurit pun menyadari, bahwa para pengawal dekademangan ini merupakan bagian dari kekuatan Mataram itu. Aku juga seorang prajurit. Tetapi justru karena tugasku, maka aku mengerti nilai dari pengabdian orang-orang Sangkal Putung dan kademangan-kademangan lain, bahkan seluruh telatah Mataram, sebagaimana mereka pun mengerti arti seorang prajurit bagi mereka, tidak hanya di medan perang. Untara menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, sementara yang kau lakukan adalah justru menodai citra prajurit Mataram itu sendiri. Jaka Rampan termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian berkata, aku tidak ingkar Ki Untara. Tetapi secara pribadi aku ingin membuktikan, bahwa aku adalah putra Mataram terbaik yang akan dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan di pundaku, atau yang telah aku angkat sendiri bagi kepentingan Mataram. Baiklah berkata Untara, kita akan melihat dengan jujur apakah benar Jaka Rampan memiliki sebutan putra terbaik dari Mataram. Jaka Rampan memandang Suandaru dengan sorot metu yang menyala. Anak muda itu nampaknya tidak begitu menghiraukannya dengan ni sebutan putra Mataram terbaik. Bahkan anak muda yang semula telah menyetujui menyerahkan pengawal sangkal putung sebagaimana dimintanya itu, telah melangkah turun ke halaman sambil berkata, marilah, kita akan bermain-main di halaman. Untaralah yang kemudian mengatur segala sesuatunya. Beberapa orang prajurit Mataram yang dibawanya berdiri memagari sebuah lingkaran. Untara dan gondang bangah akan menjadi saksi dari perkelahian itu. Namun selain mereka, Untara juga menunjuk Agung Sedayu dan Gelagah Putih untuk mengawasinya. Sejenak kemudian, maka Arna pun telah siap. Kedua belah pihak telah melepaskan senjata mereka. Jaka Rampan telah meletakkan pedangnya, sementara Suandaru telah meletakkan pula cambuknya. Ki Demang yang berdiri di luar Arna bersama Ki Jagabaya menjadi berdebar-debar. Ia sadar, bahwa orang yang menyebut dirinya Jaka Rampan dan yang sudah berani mengambil sikap sendiri, menerobos garis pertahanan Madiun, tentu seorang yang yakin akan kemampuannya sendiri. Demikian setelah segala sesuatunya siap, maka Untara pun berkata, yang akan berhadapan di Arna adalah Jaka Rampan pribadi dan Suandaru pribadi pula. Keduanya sekedar ingin membuat pakaran tentang ilmu kanuragan. Karena itu, keduanya harus jujur terhadap diri sendiri. Kalah dan menang bukan persoalan. Jaka Rampan dan Suandaru mengangguk. Sementara itu Untara pun bertanya, apakah kalian sudah siap? Ya sahut Jaka Rampan dengan serta merta. Sedangkan Suandaru menjawab kemudian, ya, aku sudah siap. Untara berdiri di antara kedua orang itu untuk beberapa saat. Kemudian ia pun memberi isyarat kepada Gondang Bangah dan Agung Sedayu, bahwa perkelahian itu akan segera dimulai. Sesaat kemudian, maka Untara pun bergeser menepi. Dengan demikian maka perkelahian antara Jaka Rampan, seorang perwira muda prajurit Mataram yang namanya, sedang menanjak naik, melawan Suandaru, anak Kiedemang Sangkal Putung, murid Kia Ye Gringsing yang tinggal di padepokan kecil di Jatianom. Demikian perkelahian itu dimulai, maka nampak kegembiraan di wajah Jaka Rampan. Ia merasa mendapat penyaluran dari kekecewaannya, bahwa ia telah gagal untuk mendapatkan pujian atas langkah-langkah yang akan diambilnya, di samping untuk kepentingan pribadinya. Tetapi Suandaru menjadi gembira pula. Ia akan menunjukkan kepada Untara, kepada Agung Sedayu dan kepada banyak orang bahwa ia telah memiliki ilmu yang tinggi. Terutama ia ingin menunjukkan kepada saudara tua seperguruannya, betapa ia akan dapat membanggakan diri akan kemampuannya. Agaknya orang-orang Mataram hanya mengenal kakang Agung Sedayu. Kini mereka akan melihat bahwa adik seperguruannya justru memiliki kelebihan daripadanya berkata Suandaru di dalam hatinya. Jaka Rampan yang telah bersiap itu pun mulai bergeser mendekati Suandaru. Sementara Suandaru pun telah bersiap pula untuk menghadapinya. Namun tiba-tiba saja Jaka Rampan masih bertanya, Kenapa kau begitu cepat berubah sikap tentang permintaanku untuk menyiapkan pengawal dari sangkal putung ini? Agaknya aku termasuk orang yang terlalu jujur menanggapi keadaan. Aku sama sekali tidak berpahasangka buruk terhadapmu. Tetapi ternyata, dugaanku itu salah. Dan aku mengakui kesalahan itu, sehingga aku harus berubah sikap jawab Suandaru. Jaka Rampan mengangguk-angguk. Ternyata Suandaru itu cukup cepat pula menanggapi keadaan. Namun Jaka Rampan tidak mengira kalau Suandaru itu justru bertanya, Apakah kau sudah siap? Atau masih ada lagi yang ingin kau tanyakan kepadaku selagi kau masih sempat? Persetan geram Jaka Rampan. Namun tiba-tiba saja Jaka Rampan itu sudah melenting menyerang. Suandaru yang sudah siap itu pun segera bergeser. Tetapi dengan tiba-tiba pula ia telah menyerang kembali dengan dasyatnya. Satu loncatan panjang dengan kaki terayun menyamping. Ketika Jaka Rampan menghindari serangan itu dengan cepat pula, maka Suandaru pun telah menyerangnya pula. Dengan memutar tubuhnya, maka kakinya pun telah terayun mendatar. Tetapi Jaka Rampan tidak menghindari serangan itu. Ia terlalu percaya akan kekuatannya. Karena itu, maka Jaka Rampan itu tidak berusaha menghindari serangan itu. Dengan kedua tangannya Jaka Rampan telah membentur putaran kaki Suandaru itu. Maka terjadilah satu benturan yang keras. Suandaru yang telah mempergunakan sebagian dari kekuatannya itu memang terkejut. Kakinya terasa bagaikan membentur dinding baja sehingga seakan-akan telah memental kembali. Dengan demikian maka ia pun menjadi terhuyung-huyung sesaat. Namun dengan tangkasnya ia justru telah meloncat mengambil jarak dari lawannya. Ketika kedua kakinya menyentuh tanah, maka ia pun telah tegak berdiri dan siap menghadapi segala kemungkinan. Tetapi ternyata bahwa lawannya tidak memburunya. Benturan yang terjadi agaknya terlalu keras baginya, sehingga Jaka Rampan telah terdorong beberapa langkah surut. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa anak padukuhan Sangkal Putung itu memiliki kekuatan sedemikian besarnya. Bagaimanapun juga Untara menjadi berdebar-debar melihat benturan itu. Ia sudah mempercayakan kepada Suandaru untuk membuktikan bahwa Jaka Rampan telah menilai kekuatan di Sangkal Putung. Jika Suandaru tidak berhasil membuktikannya, maka Jaka Rampan akan menjadi semakin sombong akan kelebihannya. Meskipun ia akan tunduk kepada Untara untuk dibawa ke Mataram, karena kesalahannya telah bertindak sendiri, namun ia masih akan dapat menengadahkan wajahnya dan berkata bahwa dirinya adalah putra terbaik Mataram. Bahkan tidak mustahil bahwa Jaka Rampan itu menganggap bahwa secara pribadi ia tentu akan dapat melampaui kemampuan Untara. Hanya karena kedudukan Untara sajalah maka Jaka Rampan tunduk kepadanya. Dalam pada itu, maka Jaka Rampan dan Suandaru telah bersiap pula. Sejenak kemudian, pertempuran di Arna itu pun telah mulai lagi. Justru semakin lama menjadi semakin cepat. Jaka Rampan yang merasa dirinya seorang perwira yang baru tumbuh dan dengan cepat memangku jabatan yang baik dalam susunan keperajuritan di Mataram, berusaha untuk menunjukkan kelebihannya itu. Ia berusaha dengan cepat untuk mengalahkan Suandaru. Ia ingin segera berdiri di sisi tubuh yang terbaring pingsan di Arna sambil menghadap kepada Untara dan berkata, apakah ada orang lain yang lebih baik? Tetapi ternyata bahwa tidak semudah itu untuk menundukkan Suandaru. Suandaru, saudara seperguruan Agung Sedayu yang perhatiannya lebih banyak tertuju kepada kekuatan jasmania serta dukungan tenaga cadangannya itu, ternyata memang memiliki kekuatan yang mendebarkan. Keterampilan gerak yang tinggi dan langkah-langkah yang kadang-kadang sulit untuk diperhitungkan. Meskipun setiap geraknya nampak mantap dan berat, tetapi kakinya yang kuat mampu melontarkan tubuhnya dengan cepat dan tangkas ke segala arah yang dikehendaki. Setelah bertempur beberapa saat, maka Jakarampan mulai melihat satu kenyataan tentang kademangan sangkal putung. Anak laki-laki Kiedemang yang agak gemuk itu, benar-benar memerlukan segenap kesungguhannya, meskipun ia seorang prajurit Mataram yang terbaik. Agung Sedayu mengikuti setiap gerak dan langkah dari kedua orang yang bertempur itu dengan seksama. Karena Suandaru adalah saudara seperguruannya, maka ia pun mengenal setiap tata geraknya dengan baik. Namun sekali-sekali Agung Sedayu pun mengangguk-angguk melihat kemampuan Suandaru mengembangkan unsur-unsur gerak dari ilmunya, sehingga dengan demikian, maka ilmu itu pula Suandaru menjadi seakan-akan memiliki unsur gerak yang berlipat. Dalam pada itu, maka ternyata bahwa Sekar Mirah dan Pandanwangi pun telah hadir pula di halaman. Meskipun mereka tidak terlalu dekat, tetapi mereka dapat melihat dengan jelas, apa yang terjadi di arena. Demikianlah, maka ketegangan telah mencengkam halaman rumah Kidemang Sangkal Putung. Para prajurit Mataram yang datang bersama Jakarampan dan Gondang Bangah melihat pertempuran itu dengan heran. Mereka menganggap bahwa Jakarampan adalah seorang perwira muda yang jarang ada duanya. Namun berhadapan dengan anak muda dari sebuah kademangan, ternyata ia tidak segera dapat mengatasinya. Berbeda dengan penglihatan para prajurit, maka Gondang Bangah justru mengjelenggelengkan kepalanya. Ia melihat kelebihan Suandaru yang memiliki kekuatan raksasa itu. Sementara itu, prajurit Mataram yang datang dari Jatianom memang berusaha untuk dapat menyaksikan pertempuran di arena itu pula. Namun sebagian dari mereka harus mengamati keadaan halaman itu seluruhnya. Bahkan juga mengawasi prajurit yang datang bersama Jakarampan dan Gondang Bangah. Tetapi menurut pengamatan para prajurit dari Jatianom itu bahwa para prajurit yang datang dengan Jakarampan dan Gondang Bangah Ternyata telah terpukau oleh pertempuran di arena antara pemimpinnya yang mereka anggap melampaui kemampuan orang-orang berilmu melawan anak muda sangkal putung. Namun ternyata murid Kiai Gringsing itu benar-benar tidak mengecewakan. Untara yang tegang itu kadang. Kadang sempat juga mengangguk-angguk melihat kemampuan Suandaru yang mendebarkan. Beberapa kali telah terjadi benturan antara kedua orang yang sedang bertempur itu. Namun Suandaru yang telah meningkatkan kemampuannya itu membuat lawannya semakin heran. Tetapi Jakarampan adalah seorang perwira muda yang tangguh. Dalam keadaan yang gawat, ia masih sempat melenting surut. Namun dengan kecepatan yang sangat tinggi, ia telah meloncat menyerang lawannya. Kedua tangannya terjulur ke depan dengan telapak tangan yang mengembang, tetapi dengan jari-jari yang merapat. Kedua telapak tangannya bersusun menelungkup. Namun dengan cepat bergerak mengembang, demikian kakinya menyentuh tanah selangkah di depan Suandaru. Suandaru yang melihat gerak lawannya, justru telah menyilangkan kedua tangannya di dadanya. Namun ternyata kedua tangan Jakarampan yang mengembang itu telah menyerang kening Suandaru dari dua arah. Tetapi Suandaru tidak menjadi bingung karenanya. Dengan cepat ia merendahkan dirinya. Kedua tangannya lah yang kemudian menyerang dada orang yang berdiri di hadapannya itu, sementara kedua tangan orang itu tidak menyentuh sasarannya. Namun orang itu pun cukup tangkas. Dengan cepat Jakarampan bergeser surut, sehingga tangan Suandaru tidak mencapainya. Demikian pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin cepat. Baik Jakarampan maupun Suandaru telah meningkatkan ilmu mereka. Mereka mengerahkan tenaga cadangan mereka sampai ke batas kemampuannya. Sebagai seorang perwira yang sedang dengan cepat meningkat, maka Jakarampan merasa sudah terlalu lama bertempur melawan anak demang sangkal putung itu. Seharusnya ia lebih cepat mengalahkannya, sehingga ia akan tetap dianggap seorang yang berilmu tinggi. Seorang yang pantas disebut putera terbaik dari Mataram. Tetapi betapa ia mengerahkan kemampuannya, ternyata ia masih belum dapat menjatuhkan anak demang sangkal putung itu. Bahkan justru anak demang sangkal putung itu rasa-rasanya semakin lama menjadi semakin kokoh. Gondang Bangah memang menjadi sangat gelalisah menyaksikan pertempuran itu. Apakah seorang perwira seperti Jakarampan itu akan dapat diimbangi ilmunya oleh seorang anak demang? Namun sebenarnya lah Jakarampan justru mulai mengalami kesulitan. Swandaru yang dengan sungguh-sungguh menekuni ilmunya itu, semakin lama justru menjadi semakin kuat. Penaganya sama sekali tidak menjadi susut, meskipun keringat telah terperas dari tubuhnya. Pada setiap benturan yang terjadi terasa bahwa kekuatan Swandaru tidak menjadi susut, tetapi justru rasa-rasanya menjadi semakin meningkat. Tubuhnya menjadi semakin keras dan gerakannya pun menjadi semakin tengkas. Jakarampan mengumpat di dalam hati. Sebagai seorang perwira yang berpengalaman, maka ia pun segera berusaha mengatasi kemampuan Swandaru. Jakarampan mulai dengan segenap kemampuannya berusaha menyerang titik-titik kelemahan Swandaru. Menurut pengetahuan Jakarampan betapapun kemampuan seseorang, namun mereka tetap memiliki kelemahan itu. Kelemahan yang terdapat pada bagian-bagian tertentu tubuhnya. Tetapi Swandaru pun mengerti bahwa Jakarampan itu telah membidik tempat-tempat yang lemah sebagaimana telah dipelajarinya dari gurunya. Kiai Gringsing sebagai seorang yang memiliki kemampuan pengobatan telah memberitahukan kepadanya dalam latihan-latihan olahkanuragan, bahwa ada delapan kelemahan pokok terdapat pada tubuhnya. Kemudian dua belas tempat lainnya pada tataran kedua, dan lebih banyak lagi pada tataran ketiga. Dengan demikian maka Swandaru pun telah memperhitungkan hal itu pula. Bahkan sebagaimana dilakukan oleh lawannya, maka Swandaru pun telah melakukan hal yang serupa. Agaknya orang ini benar-benar akan mengakhiri pertempuran tanpa memikirkan akibatnya berkata Swandaru di dalam hatinya, karena serangan-serangan pada tempat-tempat yang paling lemah akan dapat berakibat gawat. Bahkan titik-titik kelemahan itu akan benar-benar dapat membunuh seseorang atau membuatnya cacat. Sementara itu, Untara mulai menjadi tenang ketika ia melihat bahwa Jakarampan memang tidak dapat. Dengan segera mengalahkan Swandaru dan menepuk dada sebagai putra terbaik dari Mataram, sehingga wajarlah jika ia berusaha untuk berbuat sesuatu bagi kebaikan Mataram atas rencananya sendiri. Pandan wangi yang semula merasa cemas, menjadi lebih tenang pula. Kemampuannya mengamati ilmu seseorang telah menunjukkan kepadanya. Meskipun banyak kemungkinan dapat terjadi, seandainya Swandaru berbuat kesalahan oleh kelengahannya atau oleh sebab-sebab lain, namun dalam keadaan wajar, ia tidak akan mudah dikalahkan. Sekar Mirah pun kemudian hampir menjadi yakin bahwa kakaknya akan mampu bertahan sampai akhir pertempuran. Di tempat lain gelagah putih yang pernah menilai latihan-latihan yang dilakukan oleh Swandaru di dalam sanggar pada pokan di Jatianom justru masih berharap Swandaru meningkatkan ilmunya selapis lagi. Sebenarnya lah, bahwa ketika kedua belah pihak telah merasa bahwa pertempuran itu sudah berlangsung terlalu lama tanpa ada yang dapat menunjukkan kemenangannya, sementara langit pun mulai menjadi terang, maka Jakarampan benar-benar telah mengerahkan tenaganya, justru pada saat-saat tenaganya sudah mendekati batas susut. Namun Swandaru telah siap menghadapi kemungkinan itu. Apalagi karena Swandaru pun tahu bahwa sebenarnya Jakarampan telah sampai pada batas. Karena itulah, maka Swandarulah yang kemudian lebih banyak menguasai Arna. Ia masih tetap tegar dan kuat. Bahkan seakan-akan tenaganya justru masih akan dapat bertambah. Tubuhnya masih mungkin mengeras dan ketahanan tubuhnya masih lebih baik dari Jakarampan. Gondang Bangah yang berada di luar Arna, ternyata mampu menilai kenyataan yang telah terjadi. Sebenarnya lah ia merasa sedih bahwa seorang perwira prajurit Mataram yang namanya mulai menanjak, ternyata tidak lebih baik dari anak seorang demang di Sangkal Putung. Tetapi jika kenyataan itu yang terjadi, maka Gondang Bangah itu memang tidak dapat berbuat apa-apa. Sementara itu dalam keadaan terakhir, Swandarulah yang bertempur dengan dada tengadah. Ia telah membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan yang lebih baik dari seorang perwira prajurit yang dianggap sebagai seorang perwira yang berilmu tinggi. Kakang Agung Sedayu tidak akan dapat menuduhku hanya sekedar berbicara berkata Swandaru di dalam hatinya. Pada saat-saat berikutnya, Jakarampan menjadi semakin terdesak. Sementara itu Swandaru justru menjadi semakin cepat bergerak. Beberapa kali serangannya berhasil menyusup pertahanan Jakarampan sehingga sekali-sekali tangannya telah mengenai tubuh perwira prajurit Mataram itu. Jakarampan yang mengerahkan tenaganya di saat-saat yang gawat itu sekali-sekali memang juga berhasil mengenai tubuh Swandaru, tetapi dalam perbandingan yang lebih jarang. Ia pun tidak sempat mengenai tepat. Pada sasaran yang dibidiknya, pada bagian-bagian yang sangat lemah di tubuh Swandaru. Ketika tubuhnya menjadi semakin lemah, sementara serangan Swandaru datang semakin deras, maka sekali-sekali Jakarampan itu seakan-akan hampir kehilangan keseimbangannya. Bahkan ketika tangan Swandaru yang terayun ke samping mendatar berhasil mengenai dadanya, maka Jakarampan itu telah terhuyung-huyung beberapa langkah surut. Swandaru yang tidak mau kehilangan kesempatan telah memburunya. Satu tendangan kakinya kemudian telah mengenai sekali lagi dadanya itu yang bagaikan menjadi retak. Jakarampan benar-benar tidak dapat bertahan untuk tetap tegak. Karena itu, maka ia pun telah terdorong beberapa langkah lagi surut dan kemudian jatuh terguling di tanah. Namun oleh pengalaman dan kemampuan yang ada di dalam dirinya, maka Jakarampan itu pun telah melenting berdiri. Betapapun kekuatannya telah semakin surut, namun ia masih juga mampu tegak dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Tetapi Swandaru ternyata tidak memburunya lagi. Ia berdiri sambil bertolak pinggang memandang lawannya yang nampak menjadi semakin lemah. Sementara itu langit memang sudah menjadi terang. Untara pun kemudian maju beberapa langkah. Ia berdiri di antara Jakarampan dan Swandaru yang tegak dengan dada tengadah. Aku kira permainan ini sudah cukup berkata Untara kita sudah tahu, siapakah yang kalah dan siapakah yang menang. Siapa yang kalah menurut pendapat Ki Untara bertanya Jakarampan dengan wajah yang tegang. Untara mengerutkan keningnya. Dengan nada tinggi ia justru ganti bertanya jadi kau merasa belum kalah? Aku belum kalah berkata Jakarampan aku tanteng anak demang sangkal putung itu bertempur. Dengan senjata. Seorang prajurit baru dapat dinilai. Dengan lengkap jika ia sudah mempergunakan senjatanya. Tanpa senjata ia masih belum seorang prajurit yang utuh. Tidak perlu berkata Untara. Namun Swandaru berteriak jika ia ingin kita bermain senjata, maka aku tidak berkeberatan. Nah, Ki Untara mendengar sendiri. Betapa ia menjadi sangat sombong. Seolah-olah ia berhasil meruntuhkan nilai dan harga diri seorang prajurit, berkata Jakarampan. Kenapa justru Untara bertanya apakah salahnya jika seseorang yang bukan prajurit mempunyai kemampuan melampaui seorang prajurit seperti kau yang justru telah merusak citra keprajuritan. Aku akan membuktikan bahwa aku adalah seorang prajurit yang baik berkata Jakarampan karena itu beri aku kesempatan bertempur dengan senjata. Kau dengar jawabku? Tidak. Kau tidak dapat memaksaku berkata Untara. Sebaiknya biarlah aku menyelesaikan persoalanku sendiri. Kau tidak perlu turut campur bentak Jakarampan. Wajah Untara menjadi merah. Dengan nada berat ia bertanya kepada Jakarampan kau berhadapan dengan siapa. Betapapun perasaannya bergejolak, maka naluri ke prajuritannya telah mengekangnya. Karena itu, suaranya pun telah menyusut ketika ia kemudian menjawab senapati besar di Jatianom. Lakukan perintahku Geramuntara. Jakarampan tidak menjawab. Namun suandarulah yang hampir berteriak beri kesempatan kepadanya ber. Main senjata. Aku akan menerima tantangannya. Tidak suara Untara masih tetap tegas aku. Perintahkan, pertarungan ini dianggap selesai. Semua. Kembali ke tempatnya masing-masing. Tetapi aku bukan seorang prajurit yang harus tunduk kepada perintah senapati yang manapun. Suandaru ternyata masih juga berusaha mendesak. Tetapi kidemanglah yang datang kepadanya. Katanya dalam keadaan yang gawat, senapati akan dapat bertugas menangani semua persoalan yang berhubungan dengan pengamanan satu lingkungan. Seandainya kau dapat tidak tunduk pada perintah seorang senapati sekarang ini, lalu kau akan berkelahi. Melawan siapa? Nah, sekarang kau dengar. Aku ayahmu. Aku perintahkan kau keluar dari arna ini. Suandaru memandang ayahnya dengan ungkapan kekecewaannya. Ketika ia kemudian memandang agung sedayu dan gelagah putih, maka agaknya mereka pun sependapat dengan kidemang. Namun dalam keraguan-raguan itu Pandanwangi telah mendekatinya. Tanpa berkata apapun juga Pandanwangi telah membimbing Suandaru keluar dari arna seperti membimbing seorang anak yang kebingungan. Mengambil cambuk Suandaru yang dilepas dan kemudian membawanya masuk lewat seketeng. Agung sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sejenak kemudian, maka kidemang pun telah mempersilahkan tamu-tamunya untuk kembali naik ke pendapa. Tetapi agaknya mereka tidak terlalu lama duduk di perincitan. Untara segera mempersiapkan diri untuk langsung pergi ke Mataram. Ia tidak boleh menunda persoalan itu terlalu lama. Persoalan Jakarampan dan Gondang Banga harus segera ditangani. Mereka tentu sudah meninggalkan kesatuan mereka tanpa diketahui oleh senapati yang membawahinya langsung, atau dengan care yang tidak wajar mendapat izin justru membawa pasukan meski. Pun jumlahnya terlalu kecil, sehingga Jakarampan harus menambah pasukannya dalam perjalanan. Tetapi untara cukup bijaksana. Ia tidak melucuti senjata pasukan Jakarampan dan Gondang Banga, kecuali kedua perwira itu sehingga mereka tidak menjadi sangat tersinggung. Tetapi untara telah memberikan penjelasan apa yang sebenarnya terjadi serta kesalahan yang telah mereka lakukan. Seorang pemimpin kelompok telah menjawab ketika untara bertanya aku tidak tahu yang sebenarnya dari perjalanan ke timur ini. Aku hanya menerima perintah. Aku kira yang dilakukan oleh pemimpin kami adalah wajar. Kalian akan dapat menyampaikan kepada yang bertugas untuk memeriksa kalian diri Mataram berkata untara. Demikianlah, ketika segala persiapan telah selesai, maka untara dan pasukan berkudanya telah membawa Jakarampan dan Gondang Banga bersama pasukannya pula menuju ke Mataram. Kuda-kuda dari pasukan untara yang ditinggalkan di luar padukuhan induk kademangan sangkal putung telah diambil dan dibawa ke halaman kademangan. Semakin cepat persoalan ini selesai, semakin baik berkata untara. Demikianlah maka sejenak kemudian iring-iringan prajurit Mataram telah meninggalkan kademangan sangkal putung. Untara menolak ketika kiedemang mempersilahkannya menunggu agar disediakan makan bagi para prajurit seluruhnya. Seorang senapati yang berdiri tegak pada hak dan kewajibannya desis kiedemang. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Bagaimanapun juga ada kebanggaan yang bergetar di dalam dada Agung Sedayu, bahwa kakaknya dalam keadaan yang bagaimanapun juga tetap tegak pada paugeran seorang prajurit. Sejenak kemudian maka halaman kademangan sangkal putung itu pun telah menjadi lengang. Beberapa pengawal masih tetap berjaga-jaga. Sementara kiedemang telah mempersilahkan para bebahu yang ingin beristirahat untuk pulang. Kecuali kijagabaya yang masih akan berada di kademangan bersama beberapa orang pengawal. Agung Sedayu, Gelagah Putih dan Sekar Mirah pun telah meninggalkan peringgitan pula. Sementara di ruang dalam Suandaru duduk bersama Pandanwangi. Ketika kiedemang telah meninggalkan peringgitan, maka ia pun telah duduk bersama Suandaru pula. Aku menyesal bahwa aku tidak diperkenankan untuk bertempur dengan senjata geram Suandaru. Sudahlah kakang potong Pandanwangi. Ki Untara telah memerintahkan menghentikan pertandingan itu. Untara telah memerintahkan kepada Jakarampan untuk berhenti. Jika kau dekat ingin berkelahi, kau tidak akan mempunyai lawan, berkata kiedemang. Jakarampan tentu akan memaksa juga jawab Suandaru. Tetapi kau tahu sikap Untara sahut kiedemang. Suandaru menundukkan kepalanya. Tetapi kekecewaannya masih membayang di wajahnya. Dengan nada rendah ia berkata jika perkelahian dengan senjata itu berlangsung, maka aku dapat melakukan. Untuk beberapa sasaran sekaligus. Kecuali memenuhi keinginan kakang Untara, aku pun dapat menunjukkan kepada kakang Agung Sedayu, tataran yang dapat aku capai, sehingga akan dapat mendorongnya untuk sedikit memberikan perhatian kepada ilmunya. Agung Sedayu sudah bukan anak-anak berkata kiedemang ia tentu dapat menempatkan dalam dunianya. Sudah bertimbun pengalaman di dalam dirinya. Justru karena itu, ia terlalu yakin akan kemampuan yang sudah dimilikinya. Berkali-kali kakang Agung Sedayu mengalami luka parah jika ia berhadapan dengan lawan yang berilmu tinggi. Tetapi pengalaman yang pahit itu tidak menderahnya untuk meningkatkan ilmunya desiswan daru. Jangan berpasangka begitu berkata kiedemang jika kau menilai seseorang yang terluka di pertempuran, maka kau harus menilai kedua-duanya. Jika lawannya berkemampuan jauh lebih rendah, maka seseorang tidak akan mengalami sesuatu. Jika keduanya ilmunya seimbang, maka kemungkinan yang buruk akan dapat terjadi pada kedua-duanya. Hal itu berlaku untuk segala tataran. Yang berilmu rendah pun akan dapat terjadi seperti itu. Apalagi yang berilmu tinggi. Apakah ayah menilai ilmu jaka rampan terlalu rendah bertanya swan daru. Aku tidak mengatakan pertempuran yang baru saja terjadi. Aku mengatakan sesuatu yang berlaku umum. Seandainya ilmu jaka rampan dan ilmu mu seimbang, maka keadaannya tentu berbeda berkata kiedemang. Pengakuan seperti itulah yang ingin aku pancing dari kakang agung sedayu berkata swan daru. Jika ia mengakui bahwa ilmu jaka rampan cukup tinggi, maka ia akan menilai kemampuanku yang berada di atas kemampuan jaka rampan yang dibuktikan oleh keputusan kakang untara. Kiedemang mengangguk-angguk. Sebenarnya ia kurang pendapat dengan swan daru. Tetapi sulit bagi Kiedemang untuk menyusun pendapatnya itu dalam kalimat yang dapat diucapkan. Sedangkan pandan wangi merasa lebih baik untuk berdiam diri dan tidak mencampuri pembicaraan antara ayah dan anak laki-lakinya itu meskipun terasa hatinya juga tergelitik karenanya. Namun dalam pada itu, Kiedemang pun kemudian berkata sudahlah. Beristirahatlah. Mungkin kau letih. Ya ayah jawab swan daru tetapi sebenarnya aku tidak terlalu letih. Kiedemang pun kemudian telah meninggalkan swan daru di ruang tengah. Namun swan daru pun kemudian telah bangkit pula untuk pergi ke Pakhiwan. Aku akan menyediakan ganti pakaianmu Kakang berkata pandan wangi. Di pintu samping pandan wangi bertemu dengan Sekar Mirah. Dengan nada rendah Sekar Mirah bertanya bagaimana dengan Kakang swan daru? Kakang swan daru baru mandi jawab pandan wangi. Kakang tidak apa-apa bertanya Sekar Mirah pula. Adalah di luar kehendaknya ketika seolah-olah yang ditekan di dalam dadanya telah terungkat Kakang. Suan daru menjadi sangat kecewa. Ia ingin membuktikan bahwa ia mampu mengalahkan seorang perwira mataram dalam olah senjata. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Dengan ragu-ragu ia bertanya bagaimana dengan ayah. Kiedemang sudah banyak memberikan pesan kepada kakang swan daru jawab pandan wangi. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Ia tahu benar sifat kakaknya yang agak gemuk itu. Namun agaknya pandan wangi masih juga menahan diri untuk tidak melepaskan semua yang terasa menyesak di dadanya. Sekarang kawakan kemana bertanya Sekar Mirah. Menyediakan pakaian kakang swan daru. Pakaian yang dipakainya basah oleh keringat dan kotor oleh. Debu jawab pandan wangi. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Tetapi ia masih bertanya di mana ayah sekarang? Kiedemang pergi ke biliknya mungkin. Kiedemang nampak letih jawaban dan wangi. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Katanya jika demikian, nanti saja aku menemuinya. Namun tiba-tiba saja Kiedemang muncul dari pintu yang lain. Sambil mengusap keningnya ia bertanya kau mencari aku? Apakah ada hal yang penting? Tidak ayah. Tidak ada apa-apa jawab Sekar Mirah. Kiedemang menarik nafas dalam-dalam. Sementara, pandan wangi pun telah meninggalkan ruangan itu untuk menyiapkan pakaian suaminya. Kiedemang perlahan-lahan telah mendekati anak perempuannya. Dengan nada rendah ia berkata kakakmu memang menjadi sangat kecewa. Tetapi aku tidak dapat berbuat lain. Sekar Mirah mengangguk. Sementara Kiedemang pun berkata di samping niatnya untuk menunjukkan kepada para prajurit Mataram di bawah pimpinan Jakar Rampan bahwa anak muda Sangkal Putung pun memiliki kemampuan seorang perwira, ada juga niatnya yang baik. Apa ayah bertanya Sekar Mirah? Suandaru ingin menunjukkan kepada kakak seperguruannya, bahwa kemungkinan untuk meningkatkan ilmu masih terbuka berkata Kiedemang, lalu Suandaru menganggap bahwa suamimu tidak cukup banyak menyediakan waktu bagi peningkatan ilmunya. Ayah berkata Sekar Mirah kakakang Suandaru telah salah menilai kemampuan kakak Agung Sedayu. Aku sudah mencoba untuk memberitahukan hal itu. Tetapi kakak Suandaru menganggap bahwa aku terlalu mengagumi suamiku, sehingga tidak lagi dapat membuat pertimbangan sewajarnya. Aku sudah mengira berkata Kiedemang Agung Sedayu bersikap lebih dewasa dari Suandaru. Tetapi Suandaru menganggap bahwa karena Agung Sedayu beberapa kali mengalami luka-luka parah dalam pertempuran-pertempuran yang pernah dilakukannya, maka Suandaru menganggap bahwa alas kemampuan ilmu Agung Sedayu masih belum cukup tinggi. Bukankah hal itu juga tergantung pada lawannya bertempur desis Sekar Mirah? Aku mengerti jawab Kiedemang. Kakang Agung Sedayu mendalami ilmunya tidak sekedar pada permukaannya. Tetapi jauh menusuk ke kedalamannya berkata Sekar Mirah. Lalu katanya lawannya yang terakhir ternyata memiliki ilmu kebal dari jenis Aji Itameng Wajah. Kakang Agung Sedayu harus mengerahkan segenap ilmunya untuk dapat mengalahkannya. Namun Kakang Agung Sedayu sendiri mengalami luka parah. Kiedemang mengangguk-angguk. Tetapi kemudian katanya di mana suamimu sekarang? Di dalam bilik bersama gelagah putih berkata Sekar Mirah nampaknya mereka mulai mencemaskan keadaan di Tanah Perdikan menoreh. Bukankah masih ada orang lain yang pantas diketengahkan di Tanah Perdikan selain Ki Gede bertanya Kiedemang? Memang Tanah Perdikan tidak terlalu mencemaskan. Masih ada Ki Jaya Raga, yang juga dianggap guru oleh gelagah putih. Namun di sana pun ada barak pasukan khusus Mataram yang ditempatkan di Tanah Perdikan itu. Kiedemang mengangguk-angguk. Katanya kemudian bukankah kau dan suamimu tidak akan tergesa-gesa kembali ke Tanah Perdikan? Tetapi kami tidak akan dapat terlalu lama di sini. Meskipun rinduku kepada kampung halaman ini rasa-rasanya masih belum hilang, namun aku tidak dapat mencegahnya, jika Kakang Agung Sedayu menghendaki kami kembali jawab Sekar Mirah. Ki Demang mengangguk-angguk. Katanya terserahlah kepada kalian. Keadaan memang sedang kalut. Ternyata bukan orang-orang Madiun saja yang ingin memanfaatkan keadaan ini. Mungkin untuk keuntungan pribadi atas dasar ketamakan akan harta benda, sedangkan mungkin dilakukan karena menginginkan pujian, derajat dan pangkat. Agaknya ada juga orang-orang Mataram yang melakukannya. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Katanya kita memang harus berhati-hati ayah. Baiklah. Usahakan agar suamimu merasa tenang di sini. Jika kau memerlukan sesuatu, katakan kepadaku, berkata ayahnya aku memang akan beristirahat setelah semalam suntuk mengurusi Jakar Rampan dengan orang-orangnya. Ki Demang pun kemudian meninggalkan Sekar Mirah yang kemudian telah pergi ke dapur. Ternyata Pandan Wangi setelah menyediakan ganti pakaian suaminya juga telah berada di dapur pula. Hari itu, orang-orang di Kademangan Sangkal Putung masih saja membicarakan tentang sikap Jakar Rampan. Mereka pun merasa bangga bahwa anak Ki Demang telah menunjukkan harga diri anak-anak muda Sangkal Putung pada umumnya. Ternyata Suandaru benar-benar seorang yang berilmu tinggi. Ia tidak hanya sekedar membual. Berteriak-teriak dan marah-marah kepada anak-anak muda di Kademangan ini. Tetapi ia benar-benar seorang yang berilmu tinggi, berkata seorang pemimpin kelompok pengawal Kademangan Sangkal Putung. Agaknya Ki Demang memang beruntung. Anaknya yang perempuan itu pun berilmu tinggi pula. Agung Sedayu dan Pandan Wangi, menantu-menantunya, juga orang-orang yang berilmu tinggi. Seandainya mereka berkumpul di Kademangan Sangkal Putung, maka Sangkal Putung akan menjadi Kademangan terkuat di seluruh telatah Mataram sahut kawannya. Beberapa orang yang mendengarnya mengangguk-angguk. Hampir berbareng dua orang berkata ya. Kita akan menjadi terkuat. Tetapi seorang yang sudah lebih tua dari mereka berkata jika kita terkuat, lalu mawapa? Anak-anak muda itu termangu-mangu. Tetapi seorang di antara mereka menjawab setidak-tidaknya kita dapat berbangga. Dan menyombongkan diri bertanya orang yang lebih tua itu. Sekali lagi mereka termangu-mangu. Namun beberapa orang di antara mereka menjawab tentu tidak. Sementara seorang anak muda yang lain berkata aku kira memang ada perbedaan antara kebanggaan dan kesombongan. Kau benar jawab orang yang lebih tua itu tetapi jarak itu terlalu pendek, sehingga jika kita tenggelam. Dalam kebanggaan diri, maka kita akan terlalu mudah untuk tergelincir dalam sikap yang sombong. Kawan-kawannya tidak membantah lagi. Bahkan beberapa orang yang lain mengangguk-angguk. Di rumah Ki Demang, suasana masih nampak lesu. Orang-orang di rumah Ki Demang pada umumnya merasa letih. Namun setelah lewat tengah hari, maka mereka telah menjadi segar kembali. Suandaru pun telah berada di pendapa bersama Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Sambil membawa minuman dan makanan, makapan dan wangi dan sekar mirah pun telah ikut pula duduk-duduk di pendapa. Pembicaraan mereka pun masih juga berkisar pada sikap jakarampan yang telah menodai wajah prajurit Mataram sendiri. Namun akhirnya pembicaraan mereka pun telah merambat sampai ke Tanah Perdikan menoreh. Agung Sedayu memang sedikit mencemaskan perkembangan keadaan. Namun seperti yang pernah dikatakan oleh Sekar Mirah, bahwa kehadiran Kijaya Raga dan adanya barak pasukan khusus di Mataram, akan dapat membantu mengatasi persoalan jika itu timbul di Tanah Perdikan. Karena itu, Kakang tidak usah tergesa-gesa berkata Suandaru jika Kakang sempat berada di kademangan ini barang sebulan, maka kita akan mendapat kesempatan untuk berlatih bersama sebagaimana dahulu sering kita. Lakukan, di saat-saat kita mulai menapakan kaki di perguruan kita. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian menjawab sebenarnya memang menarik sekali. Tetapi rasa-rasanya kami tidak akan dapat berada di sini terlalu lama. Jika tubuh dan kesehatanku pulih kembali sepenuhnya, maka kami terpaksa minta diri. Tetapi bukankah seperti Kakang katakan, bahwa Tanah Perdikan tidak perlu terlalu dicemaskan bertanya Suandaru? Sebenarnya itu adalah pernyataan sekedar untuk menenangkan diri. Namun kegelisahan itu masih saja tetap bergejolak di dalam hati jawab Agung Sedayu. Jika demikian, kita pergunakan kesempatan yang ada betapapun sempitnya berkata Suandaru. Bukankah kita dapat memanfaatkannya untuk membuat perbandingan ilmu? Bukan dengan maksud apa-apa. Tetapi sewa. Jarnyalah bahwa sebagai saudara seperguruan kita sekali-sekali berlatih bersama. Agung Sedayu tersenyum. Namun jawabnya aku sebenarnya ingin sekali melakukannya. Tetapi agaknya keadaan tubuhku masih terlalu lemah. Suandaru mengerutkan keningnya. Dipandanginya Agung Sedayu sejenak. Lalu katanya bukankah keadaan Kakang sudah baik? Biasakan bergerak kembali agar kau benar-benar segera pulih. Tetapi jika kau masih saja merasa dirimu sakit dan lemah, maka kau benar-benar memerlukan waktu yang lebih lama lagi untuk merasa pulih kembali. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Bagaimanapun juga hatinya mulai terasa tergelitik oleh sikap Suandaru. Tetapi Sekar Mirah mencoba untuk menengahi Kakang Agung Sedayu akan menilai dirinya sendiri. Jika ia sudah merasa benar-benar pulih, aku kira Kakang Agung Sedayu tidak akan berkeberatan. Suandaru memandang adiknya sekilas. Tetapi ia menahan kata-kata yang hampir saja terloncat dari bibirnya jangan terlalu kau manjakan suamimu. Tetapi untunglah bahwa dalam keadaan tertentu, Suandaru dapat juga menahan diri. Yang mereka bicarakan kemudian adalah persoalan-persoalan lain meskipun masih juga menyangkut perkembangan kademangan sangkal putung dan tanah perdikan menoreh. Ternyata bahwa kehadiran Sekar Mirah untuk melihat rumah serta kampung halamannya telah membuat Pandanwangi menjadi rindu pula pada tanah perdikannya. Tetapi menyadari keadaannya, maka Pandanwangi memang tidak ingin dalam waktu dekat pergi ke tanah perdikan. Aku tidak ingin melakukan perjalanan dalam keadaan seperti ini berkata Pandanwangi. Sokurlah jika Ki Gede sempat menengok mudersis Suandaru sambil tersenyum. Jika Ki Gede mengetahui, maka Ki Gede tentu akan mencari kesempatan datang ke kademangan ini berkata Agung Sedayu. Setidak-tidaknya menjelang selapan desis Sekar Mirah sambil tersenyum. Terlalu lama sahut Pandanwangi. Tetapi Suandaru menyahut kau kira Ki Gede dapat begitu saja meninggalkan tanah perdikan dalam suasana seperti ini. Ada dua hal yang harus diperhatikan. Tanah perdikan yang ditinggalkannya dan keselamatan Ki Gede sendiri dalam perjalanan. Tetapi tentu tidak demikian dengan seorang kepala tanah perdikan. Pandanwangi mengangguk-angguk. Ia pun mengerti sebagaimana dikatakan oleh suaminya. Pembicaraan mereka pun terputus ketika seorang pelayan memberitahukan bahwa mereka telah mempersiapkan makan siang di ruang dalam. Odesis Pandanwangi ternyata aku terlalu asik di sini sehingga aku tidak melihat bagaimana makan siang itu dipersiapkan. Tunggulah sebentar. Aku akan membenahinya. Adalah menjadi kebiasaan Pandanwangi untuk mengatur sendiri makan terutama jika sedang ada tamu. Karena itu, maka ia pun segera meninggalkan pendapa menuju ke ruang dalam. Namun Sekar Mirah pun telah mengikutinya pula ke ruang dalam. Baru sejenak kemudian, Pandanwangi mempersilahkan mereka yang ada di pendapa masuk ke ruang dalam untuk makan. Demikianlah, Agung Sedayu dan Sekar Mirah tinggal beberapa hari di Sangkal Putung. Yang sering menjadi pening adalah gelagah putih jika ia mendengar Suandaru. Memberikan beberapa pesan kepada Agung Sedayu. Ia tidak mengerti bagaimana Agung Sedayu dapat dengan sabar mendengarkannya. Dalam pada itu, pada satu kesempatan, selagi Untara sedang melakukan tugas meronda bersama beberapa orang prajuritnya, telah singgah di Sangkal Putung. Untara sekedar ingin memberitahukan kepada Ki Demang bahwa Jakarampan dan Gondang Bangah telah diserahkan kepada seorang senapati yang ditunjuk untuk menanganinya. Aku sempat menghadap langsung panembahan senapati berkata Untara. Lalu ternyata panembahan senapati menjadi sangat prihatin. Tetapi panembahan senapati belum dapat dengan cepat memecahkan hubungannya dengan Madiun. Bahkan nampaknya persoalan pajang justru akan dapat menambah jarak itu. Persoalan pajang yang mana bertanya Agung Sedayu yang ikut mendengarkan pula. Pengganti pangeran benawa jawab Untara. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia memang sudah menduga bahwa hal itu akan dapat menjadi persoalan baru bagi Mataram dan Madiun. Sementara di kedua belah pihak terdapat orang-orang yang tamak dan ingin memanfaatkan keadaan itu. Atau mereka yang kurang dapat mengendalikan diri dan ingin bertindak sendiri-sendiri. Dalam pada itu Untara pun telah menceritakan pula, bagaimana mungkin Jakarampan dan Gondang Bangah meninggalkan kesatuannya dengan membawa prajurit. Ternyata bahwa perintah bagi keduanya adalah menangkap sekelompok penjahat yang mengganggu ketenangan satu lingkungan. Jakarampan seharusnya mendapat tugas ke Delingo karena di daerah itu telah timbul keributan. Sekelompok orang telah berusaha menguasai kehidupan beberapa kademangan di Delingo. Sedangkan Gondang Bangah harus pergi ke daerah pesisir selatan karena keadaan yang hampir sama. Tetapi keduanya telah bersepakat untuk melakukan tindakan sendiri. Sudah tentu pada keduanya terdapat pamrih pribadi yang baru akan diketahui setelah keduanya menjalani pemeriksaan. Yang mendengarkan keterangan Untara itu mengangguk-angguk. Sementara itu Untara pun berpesan pula hati-hatilah untuk seterusnya. Ki Demang dan mereka yang mendengarkan keterangan Untara itu mengangguk-angguk. Mereka memang harus berhati-hati. Banyak hal yang dapat terjadi. Bahkan kadang-kadang di luar dugaan mereka sama sekali. Dalam pada itu, ketika Untara meninggalkan sangkal putung, maka Agung Sedayu pun sekaligus minta diri, bahwa dalam waktu dekat, ia akan langsung kembali ke tanah perdikan menoreh. Tolong Kakang. Mohon dalam saat-saat tertentu Kakang menyempatkan diri menengok guru dan pamang lidura di padepokan kecil itu berkata Agung Sedayu. Untara tersenyum. Katanya rasa-rasanya aku juga ingin sering berada di padepokan itu bersama pamang lidura. Ilmu yang membekali kami berdua bersumber dari metu air yang sama. Meskipun rasa-rasanya aku sudah terlalu tua, apalagi pamang lidura, tetapi tidak ada salahnya jika kami berusaha untuk menyegarkan ilmu kami. Agung Sedayu pun tersenyum pula. Sementara Suandaru menyahut tidak ada salahnya Kakang. Waktu untuk meningkatkan ilmu tidak dibatasi oleh umur seseorang. Untara tertawa. Namun sejenak kemudian, ia telah meninggalkan rumah Kidemang Sangkal Putung. Adalah di luar dugaan ketika tiba-tiba saja Suandaru berkata hampir berbisik di telinga Agung Sedayu. Nah, kau dengar Kakang. Sementara Kakang Untara pun merasa perlu untuk meningkatkan ilmunya. Apalagi Kakang Agung Sedayu yang lebih muda. Seharusnya Kakang menyediakan. Waktu lebih banyak lagi untuk menekuni ilmu. Besok, jika Kakang kembali ke Tanah Perdikan, silahkan membawa kitab yang dipinjamkan oleh guru kepada kita. Kakang tidak perlu tergesa-gesa mengembalikan. Maksudku, kita tidak perlu terikat pada batas waktu tiga bulan di tempat masing-masing. Telinga gelagah putih yang ikut mendengar meskipun perlahan-lahan sekali, terasa menjadi panas. Sementara itu Agung Sedayu menjawab lirih terima kasih Adi Suandaru. Sebenarnya lah, Suandaru telah menyiapkan kitab yang dipinjamkan oleh Kiai Gringsing kepada dua muridnya. Kiai Gringsing memang menyerahkan perkembangan ilmu murid-muridnya kepada kedua. Muridnya itu sendiri. Menurut penilaian Kiai Gringsing, ilmu Agung Sedayu lah yang maju lebih cepat dari ilmu Suandaru. Dalam pada itu, pada hari yang telah disepakati oleh Agung Sedayu dan Sekar Mirah, maka keduanya bersama gelagah putih telah minta diri kepada Ki Demang dan seluruh keluarga Kademangan Sangkal Putung. Sebenarnya mereka memang masih ingin menahan Agung Sedayu suami istri dan gelagah putih, tetapi agaknya keadaan yang gawat telah membuat ketiganya tidak dapat terlalu lama meninggalkan Tanah Perdikan. Waktuku terlalu lama habis dirampas oleh luka-luka di jati Anum Desis Agung Sedayu. Baiklah berkata Ki Demang lain kali, sokurlah jika suasana menjadi cepat cerah, kalian akan datang lagi untuk waktu yang lebih lama di Kademangan Sangkal Putung ini. Sekar Mirah ternyata harus berjuang melawan air matanya yang mengembang di pelupuk. Apalagi ketika ia minta diri kepada pandan wangi. Betapapun ia berusaha, namun sekitik air memang telah menetas dari matanya yang basah. Sehingga pandan wangi pun harus mengusap matanya sendiri yang menjadi panas. Kurnia itu akan datang pada waktunya bisik pandan wangi. Sekar Mirah mengangguk. Demikianlah, maka beberapa saat kemudian, selagi matahari mulai naik, mereka telah meninggalkan Sangkal Putung. Keluarga Ki Demang telah mengantar mereka sampai ke pintu gerbang. Suandaru memang menawarkan beberapa orang pegawai untuk mengantar mereka, tetapi sambil tersenyum Agung Sedayu berkata terima kasih Adi. Agaknya kami akan tidak terganggu di perjalanan. Sejenak kemudian, maka ketiga orang itu telah berpacu di bulak-bulak persawahan Kademangan Sangkal Putung. Beberapa orang yang melihat mereka telah menyapa dan bertanya, apakah mereka akan kembali ke tanah perdikan. Seorang perempuan yang sedang menyiangi sawahnya telah naik ke pematang sambil bertanya kau tidak menunggu mbokayungmu sampai melahirkan? Sekar Mirah tersenyum, berapapun hatinya tersentuh. Jawabnya kami akan segera kembali lagi bibi. Selama mereka masih berada di daerah Kademangan, maka mereka tidak dapat berpacu lebih cepat. Apalagi jika mereka memasuki padukuhan-padukuhan. Maka mereka masih harus menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang bertemu di sepanjang jalan. Baru ketika mereka telah keluar dari Kademangan Sangkal Putung, maka mereka bertiga dapat mempercepat derah kuda mereka. Apakah kita akan singgah di Mataram bertanya Gelagah Putih? Agung Sedayu berpaling kepada Sekar Mirah. Jawabnya aku kira tidak perlu. Tidak ada persoalan penting yang perlu kita laporkan, karena Kakang Untara telah menghadap langsung untuk memberikan laporan tentang Jakarampan dan prajurit-prajuritnya. Gelagah Putih tidak bertanya lagi. Nampaknya Agung Sedayu memang ingin segera kembali ke Tanah Perdikan. Rasa-rasanya mereka bertiga memang sudah terlalu lama meninggalkan Tanah Perdikan itu. Peristiwa-peristiwa yang terjadi selama mereka berada di Jatianom dan Sangkal Putung rasa-rasanya telah mendorong Agung Sedayu untuk semakin cepat kembali. Gelagah Putih memang tidak mempunyai kepentingan khusus di Mataram sehingga ia pun tidak berkeberatan untuk langsung kembali ke Tanah Perdikan. Jika ada persoalan yang harus diselesaikan dengan Mataram, pada kesempatan lain kita akan dapat menghadap berkata Agung Sedayu pula. Meskipun tidak mengatakannya, namun Gelagah Putih mengetahui bahwa Agung Sedayu bermaksud mengatakan sekarang kita kembali dahulu ke Tanah Perdikan. Meskipun mereka tidak ingin singgah di Mataram, namun mereka telah menempuh perjalanan melalui jalan yang paling ramai. Jalan yang meskipun melalui hutan di Tamakbaya, tetapi jalan itu merupakan jalan yang sibuk. Meskipun hutan Tamakbaya masih merupakan hutan yang pepat dan besar, tetapi di sebelah menyebelah jalan, rasa-rasanya hutan itu tidak lebih dari sebuah taman. Justru karena jalan itu cukup ramai, maka binatang buas telah pergi semakin jauh masuk ke dalam hutan yang masih jarang disentuh kaki manusia. Bahkan di beberapa tempat telah sekelompok-sekelompok rumah yang bukan saja dihuni, tetapi telah dibuka pula. Beberapa buah kedai makanan dan minuman. Orang-orang yang tinggal di rumah-rumah itu sama sekali tidak cemas terhadap binatang-binatang buas yang akan dapat mereka lawan bersama-sama. Jika satu kali seekor harimau tersebut masuk ke lingkungan mereka, maka beberapa orang laki-laki telah menghadapinya dengan tombak-tombak panjang. Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Gelagah Putih yang berpacu di punggung kuda meskipun tidak terlalu kencang, telah menyeberangi sungai opak dan beberapa saat kemudian mereka mendekati lingkungan hutan tambak baya. Tetapi karena jalan yang banyak dilewati orang yang hilir mudik, maka mereka sama sekali tidak memikirkan hambatan yang akan dapat mengganggu perjalanan mereka. Sebenarnya tidak ada niat ketiganya untuk berhenti di sebuah kedai yang terdapat di pinggir jalan itu. Tetapi rasa-rasanya mereka ingin memberi kesempatan kuda-kuda mereka beristirahat. Karena itu, ketika mereka sampai di sebuah tanjakan yang tidak begitu tinggi, maka mereka telah berhenti di sebuah kedai di antara sekelompok kedai yang lain. Kedai yang cukup besar dan agaknya banyak dikunjungi orang. Beberapa ekor kuda nampak ditambatkan di sebelah kedai itu. Sementara seorang laki-laki telah sibuk memberikan air dan makan bagi kuda-kuda itu. Kita berhenti sebentar berkata agung sedayu kuda-kuda kita akan mendapat pelayanan sebagaimana kita sendiri. Sekar merah yang berpakaian seperti seorang laki-laki itu tersenyum. Katanya baiklah. Agaknya gelagah putih juga sudah haus. Terik matahari di punggung kita telah memeras keringat kita di perjalanan yang cukup panjang ini. Tetapi aku masih harus bertanya, Apakah gelagah putih bersedia minum atau tidak desis agung sedayu? Gelagah putih tertawa kecil. Katanya aku memang tidak ingin minum bersama kuda-kuda itu. Sekar merah pun tertawa. Tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Demikianlah maka mereka bertiga pun telah singgah di sebuah kedai di pinggir alas tamak bayah. Sementara itu, kuda-kuda mereka pun telah sempat beristirahat. Seperti kuda-kuda yang lain, maka kuda-kuda mereka pun telah mendapat minum dan makan. Nampaknya kedai itu telah mengadakan tambahan pelayanan khusus bagi kuda-kuda P, arah tamu yang singgah di kedai itu, sehingga dengan demikian maka orang-orang berkuda yang memang sering lewat jalan itu akan memilih tempat itu untuk singgah. Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Gelagah Putih yang kemudian memasuki kedai itu telah memilih tempat di sudut. Tempat yang agak ke dalam sehingga tidak banyak mendapat perhatian orang lain. Mereka duduk di sebuah lincak panjang. Di depan lincak itu terdapat sebuah geledek bambu rendah untuk menempatkan berbagai macam makanan. Beberapa saat kemudian, maka minuman yang mereka pesan telah dihidangkan. Sebagai mana orang lain di dalam kedai itu, maka mereka pun kemudian telah meneguk minuman yang masih hangat, meskipun sebenarnya mereka belum terlalu haus. Tetapi perjalanan yang mereka tempuh memang sudah cukup jauh. Namun beberapa saat kemudian, telah masuk pula empat orang ke dalam kedai itu. Seorang di antara mereka telah lewat separobaya. Rambutnya selembar-selembar yang berjuntai di bawah ikat kepalanya telah nampak keputih-putihan, sebagaimana kumis dan janggutnya yang lebat tetapi tidak terlalu panjang. Sedangkan tiga orang lainnya masih nampak agak lebih muda. Bahkan seorang di antaranya nampaknya masih seumur dengan Agung Sedayu. Ternyata keempat orang itu telah memperhatikan Agung Sedayu sejenak. Mereka pun kemudian melangkah dan duduk di lincak panjang di hadapannya. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Sekar mirah dan gelagah putih pun sempat memperhatikan mereka sekilas. Namun mereka tidak lagi menghiraukan keempat orang itu, kecuali Agung Sedayu yang sempat berkata kepada orang yang tertawa itu Marilah minum kisanak. Orang itu mengangguk ramah. Dengan nada rendah ia menjawab silahkan kisanak. Kami baru akan memesan. Ketika kemudian Agung Sedayu meneguk minumannya, maka orang-orang itu pun telah memesan minuman pula. Beberapa saat mereka saling berdiam diri. Namun kemudian orang yang rambutnya telah memutih itu tiba. Tiba saja bertanya sambil mengunyah jenang alat bukankah kisanak yang bernama Agung Sedayu? Agung Sedayu mengerutkan keningnya lap pun sedang makan sepotong pondoh beras. Ya kisanak jawab Agung Sedayu setelah menelan makanan di kerongkongannya. Aku minta maaf bahwa agaknya aku agak lupa kepada kisanak seandainya kami sudah pernah berkenalan sebelumnya. Orang itu tersenyum. Sementara Sekar Mirah dan Gelagah Putih pun nampaknya tertarik kepada pertanyaan itu. Tetapi jawab orang itu kita memang belum pernah berkenalan, kisanak. Oh Agung Sedayu mengangguk-angguk. Kami hanya mengenal kisanak karena kemasyuran nama kisanak. Meskipun beberapa saat yang lalu, kisanak mengalami luka berat dalam satu pertempuran di Jatiano berkata orang itu pula. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada datar ia bertanya dari mana kisanak mengetahui. Orang-orang terkenal sebagaimana murid-murid Kiai Gringsing tentu lebih banyak diketahui orang tentang keadaannya. Jawab orang itu. Siapa sebenarnya kisanak? Mungkin sahabat Kiai Gringsing atau orang yang dekat. Dengannya bertanya Agung Sedayu. Orang itu tersenyum. Potongan terakhir dari jenang alotnya telah ditelannya. Katanya kisanak. Kami memang harus kagum terhadap murid-murid Kiai Gringsing yang perkasa. Kisanak adalah murid yang tertua. Sementara swandaru, murid muda pun memiliki kemampuan yang luar biasa. Aku tidak yakin bahwa kemampuan swandaru memang berada di atas kemampuan Agung Sedayu. Aku tidak tahu apa yang kisah nakatakan desis Agung Sedayu. Beberapa orang sering mendengar swandaru mengeluh bahwa kakak seperguruannya agak kurang menyediakan waktunya untuk berada di dalam sanggar karena kesibukannya. Agung Sedayu lebih senang berada di bendungan daripada berada di dalam sanggar. Karena itu, menurut swandaru, kemampuan Agung Sedayu lambat sekali berkembang. Tidak sebagaimana terjadi pada swandaru berkata orang itu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya agaknya saudara banyak mengetahui tentang keadaan kami. Aku telah berusaha untuk mengetahuinya berkata orang itu beberapa hari terakhir. Aku mencoba untuk mengenal dari dekat murid-murid Kiai Gringsing yang terkenal itu. Kisanak sahut Agung Sedayu nampaknya kisanak telah membuang waktu untuk kepentingan itu. Apa sebenarnya yang kisanak kehendaki? Orang itu tertawa. Katanya swandaru adalah seorang anak muda yang perkasa. Ia dikelilingi oleh sepasukan kademangan yang memiliki kemampuan seorang prajurit. Karena itu, sulit bagiku untuk berurusan dengan anak muda itu. Agung Sedayu mulai menjadi berdebar-debar, sementara orang itu berkata selanjutnya jika aku memaksa diri, maka aku akan berhadapan dengan sepasukan pengawal yang kuat. Betapapun tinggi ilmu seseorang, tetapi jumlah yang banyak akan ikut menentukan kekuatan salah satu pihak. Aku tidak mengerti kisanak berkata Agung Sedayu. Agung Sedayu berkata orang itu dengan kesan. Wajah yang tidak berubah. Lalu katanya aku adalah guru. Jaka rampan. Oh Agung Sedayu mengangguk-angguk. Karena aku tidak dapat dengan serta-merta membalas sakit hati muridku terhadap Suandaru yang selain mampu menjebaknya, juga mengalahkannya dalam perang tanding yang tidak tuntas, maka aku telah memilih sasaran yang lain. Menurut pendengaranku, kau lah yang telah merencanakan mengirimkan penghubung ke Jatianom untuk menjebak muridku berkata orang itu. Agung Sedayu masih saja mengangguk-angguk. Katanya aku menangkap maksud kisanak, jadi kisanak merasa sakit hati karena jaka rampan ditangkap oleh senapati besar di Jatianom. Ya, dan senapati itu adalah kakak-kak kandungmu. Jadi ada beberapa alasan jika aku menemuimu setelah jaka rampan ditangkap berkata orang itu. Lalu maksud kisanak bertanya Agung Sedayu. Maaf Agung Sedayu berkata orang itu dengan sikap yang tidak berubah kami ingin mempersilahkanmu singgah dipadepokanku. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya maaf kisanak. Aku mempunyai tugas yang harus aku selesaikan di Tanah Perdikan. Aku tahu Agung Sedayu jawab orang itu agaknya kau ingin segera kembali ke Tanah Perdikan. Aku memang mengambil kesempatan ini untuk mengikutimu dan mempersilahkanmu singgah dipadepokan. Maaf kisanak jawab Agung Sedayu sudah aku katakan, aku tidak mempunyai banyak waktu. Orang itu tersenyum. Namun sementara itu gelagah putih dan sekar mirah pun menjadi tegang. Tetapi sikap orang itu tidak berubah. Ia masih saja berbicara perlahan sambil tersenyum-senyum, sehingga orang-orang yang ada di kedai itu sama sekali tidak tertarik pada pembicaraan mereka. Sedangkan Agung Sedayu pun menanggapinya dengan kera yang sama pula. Agung Sedayu berkata orang itu aku menawarkan satu pemecahan yang baik. Kau sajalah yang singgah dipadepokanku. Biarlah kedua orang yang bersamamu, istri dan adik sepupumu itu kembali ke sangkal putung dan mengabarkan kepada untara, bahwa kau telah singgah dipadepokanku. Kau akan aku persilahkan meninggalkan padepokan tanpa luka seujung duripun jika jakarampan pun kembali dengan selamat. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi dengan gondang bangah dan prajurit-prajurit yang lain. Yang penting, bagaiku adalah jakarampan, untara tentu dapat mengusahakan agar jakarampan dibebaskan demi keselamatan adiknya. Tetapi jika jakarampan tidak dibebaskan, maka kau pun tidak akan aku persilahkan meninggalkan padepokanku sepanjang waktu yang diperlukan oleh jakarampan menjalani hukumannya. Sedangkan jika ternyata kemudian bahwa jakarampan dihukum mati, dengan menyesal hukuman yang serupa akan kau alami. Nah, bukankah itu satu penyelesaian yang adil? Agung Sedayu masih meneguk minuman hangatnya. Bahkan ia masih juga memungut sepotong tasik yang ngeliat. Tanpa kegelisahan pada nada suaranya, Agung Sedayu mempersilahkan tasikan ini manis sekali kisanak. Guru jakarampan itu mengerutkan keningnya. Ia memang menjadi berdebar-debar melihat sikap Agung Sedayu. Orang yang disebut saudara tua seperguruan anak demang sangkal putung ini bersikap tenang sekali menghadapi kesulitan. Kisanak berkata guru jakarampan itu nampaknya kau tidak menyadari apa yang dapat terjadi dengan dirimu. Kau agaknya masih terpengaruh perkelahian yang terjadi di halaman kademangan sangkal putung. Ingat Agung Sedayu, aku adalah guru jakarampan. Kau jangan mengukur ilmuku dengan ilmu jakarampan yang ternyata dapat dikalahkan oleh adik seperguruanmu itu. Kisanak berkata Agung Sedayu aku tidak pernah merendahkan ilmu seseorang. Juga ilmu jakarampan. Apalagi gurunya. Tetapi bagiku lebih baik bersikap wajah daripada aku harus berteriak-teriak marah dan mengumpatmu sekarang ini. Karena dengan demikian maka kita akan dapat mengganggu ketenangan kedai ini. Bukankah kisanak sudah bersikap demikian? Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya nah. Kau tidak menjumpai pilihan lain Agung Sedayu. Kenapa tidak jawab Agung Sedayu aku berhak menentukan apakah aku akan singgah atau tidak? Agung Sedayu. Kau kira aku tidak akan dapat memaksamu bertanya guru jakarampan itu. Kisanak berkata Agung Sedayu seharusnya kau menyadari bahwa muridmu telah melakukan kesalahan. Sebagai seorang guru kau justru harus menunjukkan kepada murid-muridmu, manakah yang benar dan baik dilakukan dan manakah yang tidak. Jika kau memanjakan muridmu seperti ini, maka jakarampan tidak akan pernah merasa bersalah. Sementara itu, Mataram adalah sebuah negara yang mempunyai paugeran. Sudah sewajarnya lah. Bahwa setiap orang, termasuk para prajurit di Mataram, harus mentaati paugeran-paugeran yang berlaku di Mataram. Nah, sebaiknya kau temui muridmu itu dan kau nasihati agar jakarampan menerima hukuman yang akan diletakkan di pundaknya dengan penuh penyesalan. Dengan demikian, maka jakarampan tidak akan jatuh ke dalam kesalahan lagi di kemudian hari. Orang itu mengangguk-angguk. Katanya agaknya untara sempat juga memberimu beberapa petunjuk. Tetapi ingat Agung Sedayu. Aku bukan prajurit Mataram. Yang tunduk pada paugeran seorang prajurit. Ketahuilah, kesalahan yang sebenarnya tidak terletak pada jakarampan. Ia hanya menjalankan perintahku. Ada dendamku kepada saudara seperguruanku yang tinggal di belakang garis pertahanan Madiun. Jika jakarampan sempat mempergunakan pasukannya, maka aku akan dapat menuntut balas, sementara gerakan jakarampan itu akan dapat memberikan keuntungan yang besar bagi Mataram. Tetapi ternyata senapati untara itu berjiwa kerdil yang hanya berpegang pada paugeran yang mati tanpa kebijaksanaan. Apakah yang kau maksud kebijaksanaan dari satu paugeran? Dan bertanya Agung Sedayu apakah bedanya kebijaksanaan atas satu paugeran dengan penyimpangan.